UNRIVALET MEDISIN GOD SEASON 133 BAPS 1331, GOS DAO HUNDRED RUNE ROH JAHAT BINTANG 2 Wajah Chang Liang dan yang lainnya tiba-tiba berubah, tatapan mereka menatap pria itu dengan ketakutan. Meskipun legenda mengatakan bahwa ada roh jahat bintang 2 yang ada di Yin-Win dan ini, tidak ada yang pernah melihatnya sebelumnya. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa pria di depan mereka yang tidak berbeda dengan manusia ini sebenarnya adalah roh jahat bintang 2. Kurang dari satu dalam sepuluh ribu roh jahat bintang 2 yang biasa bisa membuka kecerdasan. Apa yang mereka miliki hanya melahap naluriah. Menuju roh jahat bintang 2, Dasles benar-benar tidak berdaya untuk melakukan apapun. Karena mereka hanya bisa menyembelih naluriah. Tetapi bahkan Dasles juga tidak berharap bahwa roh jahat bintang 2 di Gua Raja Hantu ini benar-benar melahirkan kecerdasan. Pria itu juga tidak menyangkal hal itu tetapi berkata, ada aura yang membuatku sangat waspada terhadapmu. Sebenarnya, Ye Yuan juga sangat terkejut. Dia juga berpikir bahwa roh-roh jahat bukanlah manusia atau hantu, tampak berbahaya. Dia tidak berpikir bahwa roh jahat bintang 2 benar-benar berubah menjadi seperti ini. Terlebih lagi, persepsi pihak lain tampaknya sangat tajam. Murid Changli yang mengerut, menatap Ye Yuan dengan wajah penuh teror. Dia sama sekali tidak berani percaya bahwa roh jahat bintang 2 benar-benar akan mengatakan kata-kata seperti itu. Orang bisa mengatakan bahwa jika roh jahat bintang 2 ingin membunuh mereka, itu hanya perlu menggerakkan jari, dan itu sudah cukup. Tapi menghadapi Ye Yuan yang hanya groto mendalam tahap awal, dia sebenarnya sangat khawatir. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, bintang 2 tingkat menengah, kekuatan tidak buruk. Saya tidak berharap bahwa kecerdasan Anda dapat membuka sejauh ini. Itu menyelamatkan saya dari masalah. Changli yang bergidik ketakutan, mendengarkan dari samping, ingin berbalik dan berlari. Ye Yuan ini terlalu gila. Itu adalah roh jahat bintang 2, Ye Yuan sebenarnya berani berbicara seperti ini. Tunggu, bintang 2 tahap tengah. Changli yang merasa sangat bingung, apa-apaan ini. Di dalam alam mendalam groto, alam kecil adalah lapisan surga. Kemudian heaven glimpse realm secara alami bahkan lebih. Perbedaan antara tahap awal dan tahap menengah bahkan lebih besar. Juga, bagaimana Ye Yuan bisa mengatakan bahwa pihak lain adalah roh jahat bintang 2. Jumlah informasinya terlalu besar, mereka berlima merasa agak tidak bisa dicerna. Tetapi pria itu berkata, bagaimana kamu tahu? Aku tidak akan bergerak melawan kamu. Kamu, terlalu lemah. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, jika kecerdasan Anda belum dibuka, lupakan saja. Tentu saja kita tidak bisa membuang pertempuran sengit di antara kita. Tetapi karena kecerdasan Anda sudah terbuka, maka Anda tidak perlu bergerak melawan tuan muda ini. Ye Yuan mengatakannya dengan sangat meyakinkan dan sama sekali tidak menganggap ancaman pria itu. Baginya untuk berani mengatakannya, itu wajar karena ada dasles, keilahian yang hebat ini, di sana. Kekuatan harta roh Empyrean, orang biasa tidak bisa membayangkannya sama sekali. Meskipun dasles adalah seekor harimau yang mendarat di dataran sekarang, bagi pihak lain yang ingin membunuh Ye Yuan, kemungkinan itu benar-benar tidak begitu mudah. Laki-laki itu tersenyum dan berkata, dirimu yang terhormat terlalu percaya diri. Bagiku untuk membunuhmu hanyalah upaya mengangkat jari. Petik 2 Selesai berbicara, energi Yin yang menakutkan tiba-tiba dilepaskan, mengunci Ye Yuan dengan kuat. Hanya saja, Ye Yuan tidak merasakan apa-apa, tapi Changli yang lima orang sudah benar-benar kaku. Mereka merasa cemas bahwa mereka bahkan tidak dapat menggerakkan jari lagi. Roh jahat bintang 2 ini belum bergerak, dan mereka sudah jatuh. Gelombang aura Samarta terlihat menyelimuti Ye Yuan. Angin Yin secara otomatis terbagi ketika tiba di depan Ye Yuan, meniup melewati menuju kedua sisi. Upil pria itu menyusut, baru saat itulah dia memastikan bahwa Ye Yuan memang tidak sederhana. Ye Yuan berkata dengan senyum tipis, Jangan lakukan penyelidikan sia-sia seperti ini lagi. Tidak berguna. Tuan muda ini memberi Anda kesempatan. Tanda tangani kontrak surgawi dao dan layani aku sebagai tuanmu. Tuan muda ini memberimu kesempatan beruntung. Petik 2 Saat berbicara, Ye Yuan datang sebelum Changli yang lima orang, mengulurkan jari, dan dengan ringan mengetuk lima dahi mereka. Semburan gelombang kekuatan jiwa yang lemah mengalir keluar dari ujung jarinya, langsung menyebar melalui lima tubuh mereka. Kelima orang itu gemetar, perasaan kaku yang membeku di tulang langsung lenyap tanpa jejak. Namun, apa yang mereka kaget bukanlah ini, tapi kata-kata yang Ye Yuan katakan. Kata-kata ini terlalu menghancurkan bumi, menghasilkan bahwa meskipun lima orang bisa bergerak, mereka masih membuka mulut lebar-lebar, menatap Ye Yuan dengan tatapan kosong. Apa yang dia katakan sebelumnya? Membuat roh jahat bintang dua yang membuka kunci kecerdasan melayaninya sebagai tuan. Yang mulia, dia tidak akan makan obat yang salah, kan? Pria itu juga tercengang dan langsung tertawa terlepas dari dirinya sendiri dan berkata, sungguh bercanda. Anak muda groto mendalam tahap awal benar-benar berani menyemburkan omong kosong seperti ini. Apakah dirimu yang terhormat memprovokasi garis bawahanku? Petik 2 Peringkat dunia seniman bela diri sangat ketat. Karena Ye Yuan terlalu rendah, mengatakan kata-kata ini sangat tidak sopan. Bahkan jika mereka tidak memiliki perasaan buruk atau permusuhan, hanya berdasarkan kalimat ini, pihak lain sudah cukup alasan untuk membunuh. Ye Yuan hanya tersenyum dan tiba-tiba mengulurkan jari, menggambar sesuatu di udara. Chang Liang dan yang lainnya tidak yakin apa artinya, benar-benar tidak menyadari ide-ide aneh yang membingungkan Ye Yuan. Itu terlihat seperti semacam jimat. Dia tidak bisa tidak melihat ke arah pria itu dan menemukan bahwa ekspresi wajah pria itu saat ini berubah dari penghinaan menjadi pukulan petir, dan akhirnya, ekstasi liar. Baru saat itulah mereka tahu bahwa jimat yang tidak dapat dipahami yang digambar Ye Yuan ini sangat luar biasa. Ghost Daohundret Rune, apa, apa yang kau gambar adalah Ghost Daohundret Runes? Kata-kata pria itu penuh kejutan. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, Huhu, sepertinya kamu mengenali Ghost Daohundret Runes, ini menyelamatkan Tuan Muda ini nafasnya. Pria itu gemetar di seluruh dan berkata dengan tak percaya, Kamu. Bagaimana kamu, manusia, mungkin tahu Ghost Daohundret Runes? Ye Yuan berkata dengan dingin, Bagaimana Tuan Muda ini tahu, tidak perlu Anda khawatir. Anda hanya mengatakan apakah Anda bersedia mengikuti Tuan Muda ini atau tidak. Tidak punya ide aneh, Anda hanya punya satu kesempatan. Pandangan pria itu berubah menjadi niat, tatapan perjuangan muncul di wajahnya. Peringatan Ye Yuan membuatnya menjadi sangat bertentangan. Bagi seorang roh jahat, bagi mereka untuk dapat larut dalam tubuh seorang seniman bela diri, itu setara dengan merebut kepemilikan, tetapi juga tidak sama dengan merebut kepemilikan. Karena mereka adalah tubuh yang mandiri dan tidak perlu bergantung pada tubuh yang berdaging untuk bertahan hidup. Ide aneh yang Ye Yuan katakan sebenarnya mengacu pada ini. Apa yang melintas di saat pertama tadi adalah pemikiran ini. Tapi kata-kata Ye Yuan menghancurkan fantasinya menjadi berkeping-keping. Jika itu adalah yang lain, dia akan mengambil kepemilikan tanpa ragu sedikitpun dan dengan paksa menjara ingatan pihak lain. Tapi Ye Yuan tidak biasa. Dari awal, Ye Yuan memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Aura yang diungkapkan oleh soul suppressing pearl dengan samar membuatnya sangat waspada. Di satu sisi, Changli yang lima orang bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Mereka diam-diam menunggu keputusan pria itu. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa kata-kata Ye Yuan sebenarnya benar-benar akan menundukkan roh jahat bintang dua. Setidaknya, pihak lain dipindahkan. Tuan ini benar-benar menjadi semakin misterius. Eksistensi macam apa dia? Kekuatan alkimia sangat menakutkan, kekuatan Marsial Dao tak terduga. Sekarang, dia benar-benar akan menundukkan roh jahat bintang dua. Changli yang merasa bahwa dunia ini benar-benar terlalu gila. Segala sesuatu yang telah dilihat dan didengarnya hari ini bahkan lebih menarik dari pengalaman hidupnya. Perlahan-lahan waktu berlalu, dan ekspresi wajah pria itu berkedip tanpa henti. Ye Yuan juga tidak mendesak, hanya diam-diam menunggu jawaban pihak lain. Dia memiliki keyakinan penuh bahwa pihak lain pasti tidak bisa menahan godaan dari Ghost Dao Hundred Runes. Baiklah kalau begitu, aku janji. Akhirnya, pria itu membuka mulut dan menyerah. Bab 1332, terinjak-injak santai. Saat kontrak terjadi, koneksi yang tidak bisa dijelaskan dibuat antara Ye Yuan dan pria itu. Guiyun telah bertemu guru. kata roh jahat bintang dua dalam ketundukan. Ye Yuan menganggupkan kepalanya dan berkata, En, fungsi Ghost Dao Hundred Runes, aku percaya tidak perlu bagiku untuk mengatakan lagi. Anda hanya bekerja untuk tuan muda ini dengan puas, dan saya perlahan akan memberikannya kepada Anda. Jika Anda dapat memahami sepenuhnya, menjadi hantu Dao Kaisar Langit juga bukan tidak mungkin. Guiyun mengungkapkan ekspresi sangat gembira dan buru-buru berkata, Guiyun berterima kasih pada guru. Baiklah, aku akan membawamu ke ruang kerjaku sekarang. Anda tidak menentangnya, Ye Yuan berkata dengan dingin. Memiliki beberapa harta sihir tipe spasial di pembangkit tenaga dewa alam sangat normal. Itu tidak membuat Chang Liang dan yang lainnya terlalu terkejut. Guiyun tidak merasakan apa-apa juga. Hanya saja ketika sosoknya muncul di Soul Suppressing Space, dia langsung merasakan luar biasa. Ketika dia melihat Dasles, perasaan melihat gunung besar muncul tanpa terkendali. Huhu, hantu kecil, keberuntunganmu cukup bagus. Untuk dapat melahirkan kecerdasan ketika di bintang dua, dan bahkan bertemu dengan lelaki tua ini, mungkin Anda akan menjadi hantu kaisar surgawi hantu berikutnya. Dasles berkata sambil tersenyum. Roh jahat bintang dua yang bermartabat menjadi hantu kecil ketika mencapai mulut Dasles. Es senior, kamu, Guiyun berkata dengan hati-hati. Dasles tersenyum dan berkata, orang tua ini adalah Dasles, sama seperti Anda, melayani Ye Yuan sebagai tuanku. Guiyun tiba-tiba menemukan bahwa kekhawatirannya terhadap Ye Yuan mungkin berasal dari pria tua ini. Senior Dasles, tempat apa ini? Mengapa saya merasa bahwa tempat ini sangat tidak biasa? Kata Guiyun. Tempat ini adalah ruang batin dari harta roh Empyrean, orang tua ini adalah roh artefak tempat ini. Di masa depan, Anda akan tinggal di sini bersama orang tua ini. Selama Ye Yuan mengizinkannya, pria tua ini secara alami akan memberimu gos dao hundret runs. Kata Dasles. Pikiran Guiyun berdengung seolah disambar petir, menjadi kosong. Es senior, kamu, kamu mengatakan bahwa tempat ini adalah harta roh Empyrean. Lidah Guiyun bahkan tidak bisa diluruskan ketika berbicara. Keheranan yang dibawa oleh kata-kata Dasles itu terlalu serius. Berita ini bahkan lebih mengejutkan bahwa gos dao hundret runs. Harta karun Empyrean, dengan ranah Guiyun, dia benar-benar tidak dapat membayangkan tingkat keberadaan ini. Pada saat ini, dia sangat senang bahwa dia tidak melakukan penguasaan Ye Yuan. Kalau tidak, dia benar-benar tidak akan tahu bagaimana dia mati. Jika dia melakukan serangan terhadap tubuh fisik Ye Yuan, Dasles benar-benar tidak berdaya untuk melakukan apapun. Tetapi jika dia berani merebut Ye Yuan, memasuki lautan kesadaran Ye Yuan, maka itu tidak berbeda dengan mencari kematian. Tidak heran Ye Yuan mengatakan dia hanya akan memberinya satu kesempatan. Dia benar-benar tidak menggertaknya. Itu benar, itu adalah harta roh Empyrean. Selain itu, ini adalah harta roh Empyrean tipe roh surgawi. Hantu kecil, itu sebabnya saya mengatakan bahwa Anda sangat beruntung. Jika kekuatan orang tua ini pulih sedikit lagi, saya mungkin tidak akan menyukai Anda lagi. Bahkan jika Anda ingin menjadi pelayan Ye Yuan, tidak akan ada kesempatan juga, kata Dasles. Roh jahat bintang dua benar-benar hanya hantu kecil di mata Dasles. Jika bukan karena dia adalah harimau yang turun ke dataran saat ini, bagaimana dia bisa menyukai pemula semacam ini? Tapi satu kalimat Dasles membuat Gu Yuan gugup. Kekuatannya saat ini jauh lebih tinggi dari tuannya. Tetapi jika kekuatan tuannya maju di masa depan dan tidak lagi berguna baginya, apakah ia akan membunuh keledai begitu melakukan tugasnya? Dasles dengan jelas melihat kekhawatirannya dan berkata sambil tersenyum, kamu bisa mengembalikan hatimu. Kalian sangat menghargai ikatan persahabatan. Selama kamu bekerja dengan rajin untuknya, bahkan jika dia memasuki peringkat Kaisar Langit di masa depan, dia juga tidak akan melakukan apapun untukmu. Dia bahkan akan membantu Anda menerobos keranah Kaisar Langit. Anda tidak akan percaya bahkan jika saya katakan lagi, Anda mengikutinya, dan di masa depan, Anda akan secara alami tahu. Sekarang, orang tua ini akan memberimu hantu Dauhundret Rune pertama. Petik 2 Ghost Dauhundret Rune adalah seni Transcendent untuk menumbuhkan Ghost Dauh. Seperti namanya, Ghost Dauhundret Rune adalah seratus Runeh. Seratus Runeh ini berisi Ghost Dauhundret Runeh dari Ghost Dauh, sangat luas dan mendalam. Legenda mengatakan bahwa selama seseorang memahami seratus Runeh ini sepenuhnya, mereka akan dapat mencapai Kaisar Surgawi Transcendent Surgawi Hantu Dauh, memandang rendah dunia. Seruan kepada Guiyun ini terlalu kuat. Heavenly Empyrean Immortal Groove adalah salah satu alkemis Heaven Spun World yang sangat kuat. Dia meneliti jiwa Surgawi Dauh secara detail. Ghost Dauhundret Runeh ini diperoleh dari seorang Empyrean Ghost Dauh, yang dia bunuh di masa lalu. Penelitian ini juga sangat menyeluruh. Dengan kekuatan Daslesh, mengajar Guiyun tentu saja tidak sulit. Di dunia luar, Changliang lima orang benar-benar tercengang. Peristiwa tidak berkembang ke arah yang mereka harapkan sama sekali. Hasilnya membuat rahang mereka jatuh. Itu adalah roh jahat bintang dua, keberadaan yang dengan santai bisa membasmi mereka dengan satu sentakan jari. Itu benar-benar tenang seperti ini. Ketika mereka tahu bahwa Guiyun adalah roh jahat bintang dua, mereka bahkan berpikir bahwa mereka sudah mati pasti kali ini. Mereka tidak berharap bahwa hasil akhir terbalik terlalu cepat. Roh jahat bintang dua ini benar-benar menjadi pelayan, Guiyuan. Kamu, yang mulia, apa yang kamu gambar? Mengapa roh jahat bintang dua itu melayani Anda sebagai pelayannya begitu dia melihatnya? Changliang mengumpulkan keberaniannya dan bertanya. Guiyuan berkata sambil tersenyum, kamu juga tidak akan mengerti jika aku mengatakannya. Itu adalah hal yang dibesarkan oleh kekuatan-kekuatan Ghost Dao. Anda hanya perlu tahu bahwa saya menerima dia memberinya kesempatan beruntung, itu saja. Karena ini kebetulan-kebetulan, apa alasannya dia tidak melayani saya, menjadi tuannya? Petik dua. Changliang lima orang menghela nafas dari lubuk hati mereka dan berkata, Yang mulia, Anda benar-benar hebat. Kami berlima bersaudara diyakinkan. Petik dua. Yeyuan tersenyum dan berkata, berhenti menyanjung. Bukankah kalian semua akan secara pribadi membunuh Wang Yu Tao? Bagaimana Anda ingin menginjak-injaknya sekarang terserah Anda? Petik dua. Changliang lima orang bergetar di seluruh, tatapan mereka menunjukkan ekspresi kegembiraan liar. Iya, dengan roh jahat bintang dua di sisinya, Yin Win Den ini, mereka bisa berkeliaran sesuka hati. Apa yang diperhitungkan oleh Wang Yu Tao? Gedebuk. Changliang lima orang berlutut secara kolektif, dan Changliang berkata, Yang mulia membalas dendam untuk kami berlima, Lima kehidupan busuk kami akan dijual kepada Yang Mulia. Yeyuan berkata dengan dingin, bangun, keluarga Wang dan aku sudah mencapai titik ketidakcocokan. Bahkan jika tidak membantu kalian semua membalas dendam, Wang Yu Tao harus mati juga. Saudara kedua, jika mereka tidak keluar, mungkinkah kita benar-benar akan menjaga di sini selama setahun? Wang Yu Gan bertanya. Bahkan dengan kekuatan mereka, mereka juga merasa sangat tidak nyaman di tempat ini di mana angin Yin bertiup sepanjang tahun. Wang Yu Tao berkata dengan sungguh-sungguh, Kalau tidak, apa yang bisa kita lakukan? Tidak tahu keterampilan bidat macam apa yang dipupuk pang, untuk benar-benar bisa mengendalikan roh jahat. Sialan, tidak heran dia ingin memasuki Yin Win dan dengan cara apapun. Itu mungkin untuk menumbuhkan keterampilan sesat. Wang Yu Gan memikirkannya dan berkata, Kakak kedua, mengapa tidak undang kakak di sini? Saya merasa bahwa anak ini sangat tidak normal. Terus menjaga seperti ini bukan caranya. Petik 2 Saran Wang Yu Gan membuatnya sangat tersentuh. Tapi dia menggelengkan kepalanya lagi dengan sangat cepat dan berkata, Wajah seperti apa yang harus kita tuju dan temui Big Brother dengan penampilan kita saat ini? Tidak membunuh pang itu, sulit untuk menghilangkan kebencian di hatiku. Petik 2 Oh, penatua kedua sangat ingin membunuhku. Saya bertanya-tanya bagaimana Ye ini memprovokasi penatua kedua, untuk membuat Anda membenci saya seperti itu. Tepat pada saat ini, suara Ye Yuan bergema di gua. Kamu Yuan. Wang Yu Tao dan Wang Yu Gan tiba-tiba berdiri, tatapan mereka penuh dengan niat membunuh. Bab 1333 banding 1333. Penampilan Ye Yuan yang tiba-tiba mengejutkan pasangan Wang Yu Tao. Tapi segera, sosok mereka bergerak dengan cepat, langsung memotong mundur Ye Yuan. Ye Yuan tersenyum tipis. Dia tidak berbicara, membiarkan mereka bertindak. Jangan gugup, relax sedikit, kata Ye Yuan sambil tersenyum samar. Ekspresi Wang Yu Tao berubah dingin, dan dia berkata, Brat, kau benar-benar berani, untuk benar-benar berani keluar dan menghadapi kematian. Anda membunuh sebelas elit keluarga Wang saya. Hari ini, kami akan menyelesaikan skor ini dengan benar. Melihat Ye Yuan, kemarahan Wang Yu Tao mencapai batasnya sekaligus. Saat ini, ia ingin menelan daging Ye Yuan mentah. Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, Keluarga Wang Anda mengejar Ye ini dari kota Jewel Hill ke Yin Winden. Mungkinkah itu, Anda masih tidak mengizinkan saya melawan balik? Wang Yu Tao mendengus dingin dan berkata, Ingin disalahkan, Anda harus menyalahkan diri sendiri, dan bahwa Anda seharusnya tidak menentang keluarga Wang saya. Dunia ini adalah dunia yang kuat. Jika saya ingin Anda mati, Anda tidak punya pilihan selain mati. Ye Yuan tertawa, Chang Liang dan yang lainnya di belakangnya juga tertawa. Wajah Wang Yu Tao menjadi hitam, dipicu oleh tawa beberapa orang. Kamu tertawa, saya harap kalian semua masih bisa tertawa sebentar. Orang tua ini akan memberi tahu Anda apa yang disebut nasib lebih buruk daripada kematian. Yu Gan, lakukan itu. Wang Yu Tao berteriak dingin, bergegas menuju Ye Yuan dengan Wang Yu Gan satu demi satu. Dua ahli besar groto mendalam yang hebat membuat langkah pada saat yang sama, bahwa aura benar-benar mencengangkan. Tapi tepat pada saat ini, aura yang bahkan lebih menakutkan berasal dari tubuh Ye Yuan. Angin yin yang dingin menusuk menggerakan. Bahkan mereka yang sekuat Wang Yu Tao dan Wang Yu Gan juga hampir dibekukan oleh hembusan angin yin ini. Kekuatan anggota keluarga Wang lainnya kurang. Bagaimana mereka bisa menahan angin yin seperti itu? Jiwa surgawi mereka tersebar langsung ke angin. Membanting. Membanting. Wang Yu Tao dan Wang Yu Gan jatuh langsung dari udara, membanting dengan keras ke tanah. Kedua orang itu membuka mata mereka lebar-lebar, mata mereka penuh rasa tidak percaya. Bagaimana angin yin yang menakutkan seperti itu bisa keluar dari tubuh Ye Yuan? Mereka hanya merasa seolah-olah jiwa surgawi mereka akan membeku pada saat ini. Embusan angin yin ini terlalu kuat. Melihat Ye Yuan mendekati langkah demi langkah, Wang Yu Gan panik dalam hati. Dia berjuang, ingin bangun. Tetapi seluruh tubuhnya mati rasa karena angin yin. Bagaimana dia bisa mengumpulkan kekuatan dalam waktu singkat? Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Wang Yu Gan berkata dengan takut. Tatapan Ye Yuan berubah dingin dan dia berkata dengan dingin, lakukan apa? Huhu, apa yang Tuan Muda ini akan lakukan? Anda harus lebih jelas daripada saya, kan? Yakinlah, Tuan Muda ini tidak akan membunuhmu sekarang. Bagaimana menghadapi Anda? Luo Jian memiliki keputusan akhir. Petik 2 Selesai berbicara, Ye Yuan menyerang seperti kilat, langsung menyegel esensi surgawi Wang Yu Gan dan menyeretnya seperti memegang anjing mati. Efek mematikan dari angin yin dapat bertahan sekitar satu jam. Bertindak lebih cepat dan mengejar ketinggalan sebelumnya, Ye Yuan berkata dengan Chang Liang. Chang Liang menangkupkan tinjunya dan berkata dengan busur, Ya, yang mulia. Ketika kami, saudara-saudara selesai melampiaskan frustrasi ini, kami akan menyusul. Petik 2 Ye Yuan menganggup, sosoknya bergerak, menghilang di depan mata beberapa orang. Chang Liang lima orang memandangi Wang Yu Tao yang mati seperti anjing, sangat senang di hati mereka. Wang Yu Tao, kamu sangat menakjubkan sebelumnya. Tetapi sekarang, jika saya ingin Anda mati, Anda tidak punya pilihan selain mati. Hahaha. Chang Liang menirukan kata-kata Wang Yu Tao sebelumnya, benar-benar ironis hingga maksimal. Beberapa saat yang lalu, Wang Yu Tao masih menakjubkan. Sesaat kemudian, ia menjadi anjing mati. Selain itu, mengatakan kata-kata semacam ini di depan Ye Yuan benar-benar konyol. Wang Yu Tao tidak bisa bergerak, tapi ekspresinya jelek sampai ekstrim. Dia belum tahu sampai sekarang apa yang terjadi di dunia. Mengapa angin yin yang mengerikan seperti itu keluar dari tubuh Ye Yuan? Wang Yu Tao, bukankah kamu ingin membunuh kami saudara? Bangun, kata nomor dua dengan senyum dingin. Puci. Pisau nomor empat menusuk hati Wang Yu Tao tanpa sedikitpun keraguan. Ketika kamu membunuh nomor tiga dan nomor tujuh, kamu pasti tidak berpikir bahwa pembalasan datang begitu cepat, kan? Nomor empat menggertakkan giginya dengan kebencian dan berkata. Untuk pembangkit tenaga dewa alam, menusuk hati tidak akan berakibat fatal. Tetapi sakit hati yang mencungkil itu melesat ke kepalanya, membuatnya sedih sampai dia ingin mati. Puci. Bila lain, nomor lima langsung memotong salah satu telapak tangan Wang Yu Tao. Hanya orang-orang sepertimu yang juga pantas untuk membuat Rona dengan Lord Ye Yuan. Saya meminta anda untuk menaikkan Rona, meminta anda untuk menaikkan Rona. Kata nomor lima dengan senyum mengerikan. Ah, ah. Serangkaian jeritan sengsara berlama-lama di udara. Penyiksaan Chang Liang lima orang membuatnya melayang-layang antara hidup dan mati. Chang Liang lima orang bukan orang yang belum pernah melihat dunia sebelumnya. Mereka telah berbaur di antara seniman bela diri tingkat bawah sepanjang tahun. Mengabaikan kejam dan tanpa ampun, metode penyiksaan orang bermunculan dalam variasi yang tak ada habisnya juga. Mereka baik kepada saudara-saudara mereka. Tetapi terhadap musuh, mereka sama sekali tidak akan menunjukkan belas kasihan. Kematian nomor tiga dan nomor tujuh membuat mereka membenci Wang Yutao sampai mati. C. Chang Liang, tidakkah kalian semua takut akan pembalasan keluarga Wang karena berani memperlakukan orang tua ini seperti ini? Wang Yutao menahan rasa sakit yang hebat dan berteriak. Chang Liang, lima orang senang saat mereka mendengar dan tertawa mengejek ketika mereka berkata, Ayo, saudara, kentut tua ini mengancam kita sekarang, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Saya sangat takut, apakah anda semua takut atau tidak? Petik dua. Takut, aku benar-benar takut mati. Kaka, mengapa kita tidak membantu kabut tua ini dan memohon belas kasihan padanya? Kata enam. Chang Liang tertawa kecil dan berkata, Ya, pena tua kedua, lepaskan beberapa dari kami, saudara. Saya tahu kami salah. Of. Chang Liang tertawa ketika dia menusuk Wang Yutao lagi. Wajah Wang Yutao berwarna hijau karena kesakitan. Dia terengah-engah saat berkata, J jangan kalian lupa, keluarga Wang masih memiliki. Masih memiliki kakak laki-laki saya. Chang Liang tersenyum dingin dan berkata, Menggunakan Wang Yuxi yang kentut tua itu untuk datang dan menakuti ayahmu. Mem, biarkan kau takut pada ayahmu. Biarkan kau takut pada ayahmu. Kelima saudara lelaki itu menebas satu demi satu. Tak lama, mereka menyodok Wang Yutao ke saringan. Pukulan mereka sangat tepat, membuat Wang Yutao menderita sampai ingin mati, Tetapi semua ini tidak merenggut nyawanya. Di bawah lima penyiksaan mereka, Wang Yutao hampir hancur. Dia benar-benar tidak tahu di mana beberapa orang ini mendapat kepercayaan diri Untuk benar-benar bahkan tidak menempatkan kakak Wang Yuxian dalam pandangan mereka. Kakak laki-lakinya, Wang Yuxian, adalah pembangkit tenaga listrik Heaven Glims tahap awal. Di Jewel Hill City ini, itu adalah puncak dari keberadaan kelas. Bahkan yang Rui tidak berani mempermalukannya juga. Beberapa orang barbar ini sebenarnya tidak menganggapnya serius. Mereka tidak hanya mempermalukannya, Tetapi juga ketika dia menyebutkan kakak laki-lakinya, Beberapa orang itu malah menjadi lebih buruk. Waktu berlalu, dan dalam sekejap, waktu satu jam hampir habis. Wang Yutao tiba-tiba merasakan tubuhnya secara bertahap memulihkan sedikit kekuatan. Penemuan ini membuatnya sangat senang. Karena dia memperhatikan bahwa Chang Liang dan yang lainnya Hanya peduli untuk menyiksanya dan melupakan waktu. Selama dia menunggu lebih lama, sebentar lagi, hari kiamat mereka akan tiba. Dia berdoa, berdoa agar Chang Liang dan yang lainnya benar-benar lupa waktu. Sudahkah kamu memulihkan kekuatan? Apakah anda merasa masih ada sedikit harapan? Apakah anda memikirkan bagaimana cara menghukum kami sampai mati? Huhu, ayahmu akan memberitahumu dengan sangat bertanggung jawab, Kamu terlalu banyak berpikir. Sebenarnya, kami sengaja melakukannya. Hahaha. Suara Chang Liang seperti setan, Menghancurkan secerca harapan terakhir Wang Yutao. Bab 1334, Berita Griffith Keluarga Wang Gedebuk Tubuh Wang Yugan jatuh ke tanah berat, menendang awan debu. Wang Yugan, Ye Yuan, ini, apa yang terjadi di sini? Petik 2 Ketika Luo Jian melihat anjing yang mati seperti Wang Yugan, Ekspresi terkejut tertulis di wajahnya. Dengan kekuatan Ye Yuan, Bagaimana mungkin dia bisa mengubah Wang Yugan menjadi seperti ini? Tetapi kenyataan itu terjadi di depan matanya. Bukan terserah dia untuk tidak percaya. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, Kamu tidak perlu repot dengan apa yang terjadi. Saya membawa orang ini untuk berurusan dengan Anda. Ingin membunuh atau memotong-motong, terserah Anda. Luo Jian menatap Ye Yuan seolah-olah dia tidak mengenali yang terakhir. Masih berada di tahap awal groto mendalam, kerana Ye Yuan tidak memiliki sedikitpun perubahan. Namun, bagaimana dia melakukannya? Em, lepaskan aku. Kamu, kamu Yuan, itu, itu semua kesalahan orang tua ini. Orang tua ini meminta maaf kepada Anda dan Luo Jian. Selama Anda melepaskan pria tua ini, pria tua ini rela membayar berapapun harganya. Wang Yugan berkata dengan lemah. Ye Yuan berkata dengan dingin, Aku bilang barusan, semuanya terserah saudara Luo untuk memutuskan. Jika dia mau melepaskanmu, aku juga tidak keberatan. Petik 2 Orang yang lolos dari kematian adalah Luo Jian, Ye Yuan tidak akan membuat keputusan atas namanya. Alasan mengapa dia membawa Wang Yugan ke sini adalah untuk membiarkan Luo Jian melampiaskan frustrasinya. Luo Jian bukan orang yang berhati lembut. Dia pasti akan membunuh orang ini. Luo Dia belum mulai memohon belas kasihan ketika seberkas cahaya dingin melintas. Esensi surgawi yang kuat secara langsung menghancurkan kekuatan hidupnya. Wang Yugan yang tinggi dan perkasa mati seperti ini. Luo Jian tidak bisa diganggu untuk bertele-tele dengan dia sama sekali. Dengan kepribadiannya, dia juga tidak akan bertele-tele dengan pihak lain. Omong kosong, orang ini masih berharap aku membiarkannya pergi. Benar-benar bodoh. Luo Jian berkata dengan jijik. Ye Yuan tersenyum ketika dia mendengar itu dan berkata, Ketika orang mencapai situasi tanpa harapan, mereka selalu berharap untuk hidup terus. Kalau itu aku, aku pasti tidak akan memohon untuk hidup dengan memalukan. Luo Jian berkata dengan dingin. Ye Yuan terkekeh dan berkata, Bagaimana? Melampiaskan amarahmu. Petik 2 Luo Jian menganggup dan berkata, Pikiran berjalan lancar, melampiaskan kemarahan. Ye Yuan, bagaimana bisa kamu melakukannya? Petik 2 Ye Yuan tersenyum dan berkata, Aku bisa memberitahumu, tapi kamu harus membantuku merahasiakannya. Bahkan Tower Lord tidak bisa diberitahu, Bisakah kau melakukannya? Petik 2 Ekspresi Luo Jian tercekat, Dan dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak bisa. Lupakan saja, Anda sebaiknya tidak mengatakannya. Kamu? Nak, benar-benar aneh, Membuatku tidak khawatir apa-apa. Petik 2 Luo Jian sangat berpikiran luas. Tapi justru karena inilah Ye Yuan menganggapnya lebih tinggi. Ye Yuan secara alami bisa merasakan bahwa Luo Jian sangat ingin tahu apa yang terjadi di dunia. Tapi dia tidak ingin bersembunyi dari Yang Rui juga. Karena itu, dia dengan kuat menahan diri untuk bertanya. Adapun Ye Yuan, dia secara alami tidak perlu bersembunyi dari Luo Jian. Hanya saja dia tahu temperamen Luo Jian, itu sebabnya dia tidak memberitahunya. Setelah semua, Gui Yun saat ini adalah kartu truf terbesar Ye Yuan. Oh, benar, Wang Yu Tao dan Wang Yu Min keduanya datang. Di mana mereka, mereka juga tidak akan. Luo Jian tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya pada Ye Yuan. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, Wang Yu Min telah terbunuh oleh saya. Adapun Wang Yu Tao, dia pasti sangat menikmatinya sekarang. Ekspresi Luo Jian berubah beberapa kali, dan dia berkata dengan marah, kamu, orang ini, benar-benar aneh. Tak lama, Chang Liang lima orang bergegas, langsung berlutut serentak ketika dia melihat Ye Yuan. Terima kasih banyak kepada Yang Mulia karena mengabulkan harapan, membiarkan kami membalas dendam untuk nomor tiga dan nomor tujuh. Mulai hari ini dan seterusnya, lima kehidupan kita akan dijual kepada Yang Mulia. Jika Yang Mulia ingin kami menuju ke timur, kami sama sekali tidak akan menuju ke barat, jika Yang Mulia menginginkan hidup kita, kita saudara benar-benar tidak akan kelopak mata. Kata Chang Liang. Ye Yuan berkata dengan dingin, untuk apa aku menginginkan hidupmu. Anda semua minum pil obat ini, kembali dan berkultivasi dengan baik. Selesai berbicara, Ye Yuan dengan santai melemparkan botol kecil ke Chang Liang. Chang Liang menerimanya dan melihatnya, dan tanpa sadar bergidik di seluruh, berteriak kaget, Yang Mulia, ini, ini terlalu berharga, kami tidak bisa menerimanya. Petik 2. Di dalam botol kecil itu benar-benar divine essence pills great-great. Hal semacam ini pada awalnya merupakan barang yang tak ternilai di Jewel Hill City. Memiliki uang juga tidak dapat membelinya. Langkah pembuka Ye Yuan adalah 10 pil. Ye Yuan berkata dengan dingin, hanya beberapa pil obat, itu bukan masalah besar. Nomor 3 dan nomor 7 terbunuh pada akhirnya disebabkan oleh ku. Pil obat ini, anggap saja sebagai kompensasi untuk kalian semua. Petik 2. Chang Liang dan yang lainnya merasa lebih bersyukur. Dia sudah terjebak di groto mendalam tahap menengah selama bertahun-tahun dan terus gagal menerobos. Dengan pil essence surgawi tingkat ilahi ini, terobosannya ke groto profound tahap akhir sudah merupakan sesuatu yang terjadi tanpa usaha ekstra. Bukan hanya dia, beberapa saudara lelakinya, dengan mengandalkan pil essence surgawi tingkat ilahi ini, mereka pasti akan memiliki kemajuan besar juga. Terima kasih banyak, Yang Mulia, Chang Liang lima orang benar-benar merangkak kagum terhadap Ye Yuan saat ini. Apa katamu? Katakan lagi. Di kediaman keluarga Wang, Wang Lingbo tiba-tiba berdiri. Dia berteriak pada seorang junior yang mengelola kuil leluhur. Kepala keluarga, penatua kedua, penatua ketiga, penatua keempat, serta elit keluarga Wang yang dibawa keluar kali ini, lampu jiwa mereka semua padam. Junior itu sangat sedih seolah-olah meninggalkan orang tuanya. Lampu jiwa yang disebut dinyalakan dengan jejak kekuatan jiwa seniman bela diri, yang bisa mencerminkan status bertahan hidup seniman bela diri. Setelah lampu jiwa padam, seniman bela diri itu mati atau terjebak di suatu tempat yang berbahaya. Bagaimana ini mungkin? Ketiga tetua semuanya adalah Grand Power Houses Grotto mendalam yang sangat lengkap. Siapa di kota Jewel Hill ini yang bisa membasmi semuanya dalam satu jalan? Seluruh tubuh Wang Lingbo bergetar saat dia berkata. Junior itu berkata dengan wajah sedih, kepala keluarga, saya juga curiga bahwa saya melihat salah pada awalnya. Tetapi saya memeriksa beberapa kali, lampu jiwa mereka memang padam. Petik 2 Wang Lingbo menjatuhkan pantatnya ke bawah, seluruh orangnya tampaknya telah kehilangan jiwanya. Tiga tetua besar ini adalah kekuatan tulang punggung keluarga Wang. Begitu mereka meninggal, pukulan ke keluarga Wang terlalu serius. Bahkan ada kemungkinan bahwa keluarga Wang tidak akan pernah pulih dari kemunduran ini untuk selanjutnya. Mereka akan memburu Ye Yuan. Mungkinkah itu? Mereka semua mati di tangan Ye Yuan. Tetapi bagaimana ini mungkin? Ye Yuan hanyalah pemula-pemula groto mendalam. Bahkan jika dia memiliki Luo Jian yang melindungi, itu juga tidak mungkin membuat tiga penatua besar binasa pada saat yang sama, kan? Wang Lingbo tidak tahu setelah memeras otaknya. Setelah sekian lama, dia berkata kepada Junior dengan sedih, aku mengerti. Hal ini harus dirahasiakan. Jika Anda berani membocorkan sepatah kata pun, hukuman keluarga menunggu. Si Junior buru-buru menyuarakan persetujuannya dan pergi. Wang Lingbo mempertahankan postur duduk itu, duduk sepanjang malam. Sejak dia menerima posisi kepala keluarga dari Wang Yuksian, bisa dikatakan kemuliaan yang tak terbatas. Di masa lalu, tidak pernah ada saat di mana dia begitu tak berdaya seperti sekarang. Akhirnya, pada waktu fajar, Wang Lingbo yang tampak kurus bangkit dan perlahan-lahan berjalan ke ruang bawah tanah rahasia itu. Ayah, Wang Lingbo berteriak menggunakan suara kering. Tak lama, sebuah suara tua datang dari dalam ruang rahasia, ini Lingbo ya. Mengapa? Mengalami beberapa masalah. Wang Lingbo membuka mulutnya dan benar-benar tidak tahu bagaimana berbicara. Mem, ini tidak seperti gayamu. Mungkinkah kali ini, Yang Rui yang secara pribadi mengambil tindakan? Kata lelaki tua itu. Setelah keheningan yang lama, Wang Lingbo akhirnya mengumpulkan keberaniannya dan menggunakan suara yang hampir meneteskan air mata dan berkata, Ayah, Paman kedua, Paman ketiga, dan Paman keempat, mereka semua. Mereka semua mungkin sudah jatuh. Ledakan. Pintu ruang rahasia langsung meledak. Embusan angin kencang bertiup dari dalam. Bab 1335, mengungkap warna sejati. Larut malam, sesosok tiba-tiba terhuyung-huyung ke menara harta karun miriat. Tetapi ketika Hong Yin melihat sosok ini, dia terkejut dengan ketakutan. Hanya untuk melihat bahwa sosok ini berlumuran darah dari atas ke bawah. Seolah-olah dia diseret keluar dari kolam darah, tampak sangat suram. Luo Jian, apa? Ada apa denganmu? Di mana Tuan Ye? Hong Yin mengenali kedatangan itu dan bergegas maju dan membantunya berdiri. Angka ini tidak lain adalah Luo Jian. T cepat bantu aku untuk pergi dan bertemu Tuan Menara. Luo Jian tersentak. Oh, aku akan membantumu sekarang. Kata Hong Yin. Tepat pada saat ini, Feng Ping keluar dari aulah dalam dan berseru. Luo Jian, mengapa kamu menderita luka serius seperti itu? Cepat masuk, aku akan memperlakukannya untukmu. Wajah Luo Jian pucat pasi. Melihat Feng Ping, dia berkata dengan lemah, banyak terima kasih atas niat baik penatua Feng, tetapi masalah ini mendesak. Luka-lukaku, perlakukan yang terbaik sesudahnya. Petik 2 Ekspresi Feng Ping berubah, dan dia berkata, Luo Jian, apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah kamu mengantar Ye Yuan ke Yin Winden? Di mana dia? Luo Jian berkata, keluarga Wang mengirim tiga penatua untuk memburu kami, mengelilingi kami di Yin Winden. Untungnya, Ye Yuan memiliki metode untuk mengendalikan roh jahat. Begitulah cara dia membantu saya untuk keluar dari pengepungan berat, membuat saya kembali untuk mencari bantuan. Keluarga Wang mengejar Ye Yuan ke pedalaman Yin Winden dan saya kehilangan kontak dengannya. Aku bergegas kembali tanpa berhenti sekalipun untuk meminta bantuan Lord Tower. Petik 2 Ekspresi Feng Ping berubah drastis, dan dia berkata, ini, masalah ini, hanya sedikit dari kita yang tahu. Jadi bagaimana keluarga Wang mendapatkan informasi itu? Luo Jian menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak tahu. Sekarang bukan saatnya untuk membahas masalah ini. Terus berlarut-larut, Ye Yuan kemungkinan akan mati. Hong Yin, cepat bantu aku untuk pergi melihat Tower Lord. Hong Yin juga khawatir tentang keselamatan Ye Yuan dan buru-buru membantu Luo Jian masuk. Setelah dua orang pergi, ekspresi wajah Feng Ping berubah beberapa kali. Akhirnya, dia mengertakan gigi dan berlari keluar dari Myriad Treasure Tower, menghilang ke dalam malam yang gelap. Ye Yuan adalah pohon uang Myriad Treasure Tower sekarang, yang Rui pasti tidak akan terlihat dengan tangan terlipat. Begitu dia bergerak, kehidupan ketiga tetua keluarga Wang Mu akan sulit dijamin. Di dalam ruang belajar keluarga Wang, kata-kata Feng Ping jelas agak cemas. Tapi kata-katanya memberi harapan pada Wang Lingbo. Dia mengungkapkan ekspresi terkejut yang menyenangkan di wajahnya dan berkata, apakah ini benar? Paman kedua saya, mereka semua masih di Yin-Win dan petik dua. Feng Ping berkata dengan mendesak, mengapa aku harus membohongimu? Baru saja, Luo Jian kembali ke Menara Myriad Treasure berlumuran darah. Dia sudah berhasil menerobos groto mendalam. Anda berpikir tentang hal itu? Selain dari tiga tetua keluarga Wang Anda, yang dapat melukainya sampai seperti itu. Tidak ada waktu baginya untuk merawat luka-lukanya, dan ia ingin pergi dan melihat Yang Rui. Dapat dilihat betapa berbahayanya situasinya. Saya takut Yang Rui akan mengalahkan Anda karenanya. Jadi saya datang untuk memberitahu Anda segera. Anda dengan cepat membuat Lord Yuxiang mengambil tindakan. Kalau tidak, konsekuensinya terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Berita ini benar-benar mengejutkan, terlalu serius, menyapu suasana hati Wang Lingbo yang bersih. Wang Lingbo buru-buru berkata, Oke, Anda kembali dulu, jangan membangkitkan kecurigaan mereka. Saya akan pergi dan bertemu ayah saya sekarang dan mengundang orang tuanya untuk mengambil tindakan. Dua hari ini, dia tidak memiliki keinginan untuk makan selain paman kedua dan masalah mereka. Petik 2 Feng Ling mengangguk dan buru-buru berkata, Oke, aku akan segera kembali. Tidak lama setelah dia pergi, seseorang mengendarai kuda keluar dari keluarga Wang, secepat kilat, berlari ke arah luar kota. Setelah Feng Ping keluar dari keluarga Wang, seluruh orangnya juga menghela nafas lega. Dia tidak berharap bahwa Ye Yuan sebenarnya masih memiliki kemampuan untuk mengendalikan roh jahat, dan benar-benar mampu menahan pengepungan tiga kekuatan besar groto mendalam kekuatan besar. Sepertinya dia benar-benar meremehkannya. Tetapi dengan Wang Yuksian bergerak, Ye Yuan pasti tidak bisa lepas dari malapetaka kali ini. Yo, sekarang malam, penatua Feng masih memiliki suasana hati yang santai untuk berjalan-jalan. Menyenangkan sekali. Petik 2 Feng Ping saat ini sedang merenungkan ketika sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakangnya, membuatnya melompat ketakutan. Berbalik untuk melihat, bola mata Feng Ping muncul. Kamu Yuan, kamu-kamu, kenapa kamu ada di sini? Bukankah kamu? Bukan, petik 2 Yang berbicara tidak lain adalah Ye Yuan. Ketika Feng Ping melihat Ye Yuan, dia terkejut sampai dia tersandung kata-katanya. Ye Yuan menatap Feng Ping dengan senyum yang bukan senyum dan berkata sambil tersenyum, apakah penatua Feng mencoba mengatakan, bukankah aku harus terjebak di Yin-Win dan saat ini? Mengapa saya muncul di sini? Feng Ping berkata dengan terkejut, Ye Ya, bukankah Luo Jian berkata, ah, ini, sangat menyenangkan bahwa Anda baik-baik saja. Hahaha. Reaksi Feng Ping juga cepat, dengan cepat mengubah nadanya. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, penatua Feng, apakah Anda pikir? Luka yang Anda lakukan untuk Luo Jian ini masih bisa ditanggung. Sepertinya bahkan kamu juga tidak melihat menembusnya. Petik 2. Ekspresi Feng Ping berubah, dan dia berkata dengan suara suram, kamu. Apa maksudmu? Heh? Apa maksudku? Ini malam hari. Penatua Feng keluar dari kediaman musuh Bebu Yutan Miriat Treasure Tower. Aku ingin tahu apa artinya itu. Ye Yuan berkata dengan sinis dingin. Gelombang mengerikan muncul di hati Feng Ping. Tetapi dia masih menyembunyikan sedikit keberuntungan dan pura-pura tidak tahu dan berkata, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Mata Anda yang mana yang melihat saya keluar dari keluarga Wang? Ye Yuan, Anda tidak membuat pernyataan yang tidak berdasar. Membuat komentar yang tidak berdasar. Heh? Orang-orang yang melihatmu keluar dari keluarga Wang bukan hanya aku sendiri. Ye Yuan berkata dengan senyum yang bukan senyum. Tiba-tiba, beberapa orang muncul di belakang Ye Yuan. Orang yang memimpin memiliki sikap yang sangat serius. Bagaimana mungkin jika bukan Yang Rui? Penampilan Yang Rui menghancurkan jejak harapan terakhir di hati Feng Ping. Dia akhirnya mengerti bahwa permainan malam ini adalah jebakan total. Ye Yuan mengatur jebakan ini untuk membuatnya menuju ke keluarga Wang. Dan dia merayap begitu saja. Yang Rui memandang Feng Ping dan berkata dengan tatapan kesakitan, ketika Luo Jian mengatakan hal ini kepada saya, saya masih tidak percaya. Feng Ping, saya, Yang Rui, memeriksa hati nurani saya dan merasa bahwa saya tidak memperlakukan Anda dengan buruk. Mengapa Anda menghianati Myriad Treasure Tower? Feng Ping tahu bahwa tidak ada peluang untuk beruntung hari ini dan berkata dengan mendengus dingin, aku tidak menghianati Menara Harta Karun Myriad, aku hanya ingin anak ini mati. Dengan bocah ini, aku, Feng Ping, tidak akan pernah datang pada hari di mana aku mengangkat kepalaku di sini di masa depan. Menara Harta Karun Myriad hanya dapat memiliki satu alkemis kepala, dan itu adalah aku, Feng Ping. Mendengar kata-kata ini, Yang Rui menatap langit dan menghela nafas panjang, dan dia berkata, karena itu, kamu memberikan intel Ye Yuan kepada keluarga Wang, dan meminjam tangan keluarga Wang untuk membunuh Ye Yuan. Feng Ping berkata dengan suara serius, itu benar. Menara Harta Karun Myriad, tidak ada dia jika ada saya, tidak ada saya jika ada dia. Sejak bocah ini datang ke Menara Harta Karun Myriad, pernahkah kau menatap lurus ke mataku sekali? Petik 2 Yang Rui sangat marah sampai dia menggertakkan giginya dengan kebencian dan berkata dengan sungguh-sungguh, kamu jelas tahu pentingnya Ye Yuan untuk Menara Harta Karun Myriad. Bagaimana kamu bisa tetap melakukan hal seperti itu? Petik 2 Feng Ling tersenyum dingin dan berkata, jadi apa? Asal usul bocah ini tidak diketahui, identitasnya tidak pasti. Anda semua benar-benar menggunakan orang seperti itu dan tidak mengindahkan saya. Aku melakukan ini semua demi Menara Harta Karun Myriad. Petik 2 Heh, demi Menara Harta Karun Myriad, jadi kau bahkan menjual temanmu sendiri. Tidak apa-apa jika kamu mengkhianatiku, tapi Luo Jian telah bertarung bersamamu selama bertahun-tahun. Bagaimana Anda bisa tahan? Ye Yuan berkata dengan senyum dingin. Mereka yang mencapai hal-hal besar tidak peduli dengan hal sepele. Mengatakan lagi tidak ada gunanya. Sebelum meninggal, saya hanya ingin tahu apa yang terjadi dengan ketiga orang tua dari keluarga Wang itu. Feng Ping berkata, dia tidak ditugaskan. Dia masih tidak percaya sampai sekarang bahwa Ye Yuan dapat melarikan diri dari pengejaran tiga tetua keluarga Wang. Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata dengan dingin, semua mati. Keluarga Wang mengirim enam belas orang saat ini, dan semuanya mati. Petik 2. Bab 1336, Gunung Heaven Span Kecil. Mustahil. Dengan kekuatanmu, bagaimana mungkin kau bisa menjadi pasangan tiga orang tua itu? Saya tidak percaya itu. Tatapan Feng Ping berubah niat. Jelas, dia tidak percaya kata-kata Ye Yuan. Dia lebih cenderung percaya bahwa Ye Yuan lolos dari tiga pengejaran mereka dan melarikan diri kembali ke Jewel Hill City. Jelas, penjelasan ini jauh lebih masuk akal. Tapi Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata, kenyataannya adalah, aku berdiri di sini sekarang, sementara lampu jiwa mereka sudah padam, bukan. Wang Yuksiang akan tahu apakah mereka bertiga sudah mati atau tidak jika dia pergi ke Yin Win dan untuk menanyakan. Petik 2. Wang Yuksiang ditakdirkan untuk pergi dengan harapan dan kembali penuh kekecewaan. Bercak dengan orang-orang keluarga Wang jika tidak ada hubungannya juga cukup bagus. Saat berbicara ke sini, Yang Rui juga tidak bisa menahan diri untuk memandang ke arah Ye Yuan, tatapannya membawa beberapa keheranan dan kebingungan. Dia juga tidak bisa mengetahui bagaimana di dunia Ye Yuan, seorang pemula groto mendalam tahap awal, menghabisi ketiga tetua besar keluarga Wang. Tiga orang itu semua pembangkit tenaga listrik puncak dewa besar mendalam rilem Sudah. Di bawah Heaven Glimpse, sebenarnya tidak ada yang cocok dengan mereka. Kecuali Ye Yuan memiliki kekuatan Heaven Glimpse Dewa Alam, jika tidak, sangat sulit untuk membuang mereka bertiga. Selain itu, mereka bahkan membawa sekelompok besar pakar keluarga Wang. Ketika dia bertanya kepada Luo Jian, Luo Jian juga tidak jelas dan tidak berbicara secara rincin. Ini membuat Yang Rui semakin tidak pasti. Di mata Yang Rui, alkemis tamu ini menjadi semakin misterius. Tapi yang meyakinkannya adalah bahwa perilaku Ye Yuan menarik demarkasi yang jelas antara siapa atau apa yang harus dibenci atau dicintai. Bahkan di bawah situasi di mana Luo Jian terluka parah dan sekarat, dia juga tidak melarikan diri. Semua orang mengatakan bahwa waktu mengungkapkan hati seorang pria. Dalam sepuluh tahun ini, tindakan dan perilaku Ye Yuan semua ada di hadapannya. Karena itu yang terjadi, maka Ye Yuan yang lebih kuat adalah, itu tentu bukan hal yang buruk untuk menarah harta karun miriat. Huh, penatua Feng, Anda dan saya telah bekerja bersama selama bertahun-tahun tetapi tidak berharap bahwa akan ada hari seperti itu. Yang Rui menghela nafas dan berkata, Feng Ping mendengus dingin dan berkata, Iya, saya bekerja keras untuk miriat Tracer Tower sepanjang hidup saya, tetapi saya tidak berpikir bahwa apa yang dipertukarkan adalah kesimpulan ini. Hanya melihat pendatang baru tersenyum, tetapi tidak mendengar tangis orang tua. He he, petik 2. Mengapa penatua Feng mengatakan ini? Meskipun penguasa menara ini menempatkan Ye Yuan di posisi penting, saya menyentuh hati saya dan merasa bahwa saya tidak mengabaikan Anda, bukan? Terlepas dari apakah itu obat semangat atau gaji, miriat Tracer Tower tidak pernah berhutang pada Anda sebelumnya. Yang Rui berkata, Huh, sekarang sampai pada ini, tidak perlu mengatakan lagi. Ingin membunuh atau memotong-motong, terserah Anda. Fengping mendengus dingin dan berkata, Ketika Yang Rui melihat bahwa Fengping menolak untuk mendengarkan alasan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas panjang. Dia juga tidak berharap bahwa, pada akhirnya, itu akan benar-benar berakhir dengan kesimpulan seperti itu. Yang Rui menghela nafas dan berkata, Luo Jian. Luo Jian menerima pesanan, sosoknya melesat seperti hantu. Ah, Yang Rui, kamu, kamu akan mati sangat mengerikan. Fengping menangis dengan sedih. Yang Rui masih tidak membunuh Fengping pada akhirnya, tetapi menyanyiakan Laut Surgawi, membuatnya menjadi cacat. Luo Jian mengawal Fengping lagi. Yang Rui menatap Ye Yuan dengan tatapan minta maaf dan berkata, Teman muda Ye Yuan, kali ini, saya telah membuat Anda menderita kejutan. Saya tidak berharap bahwa miriat treasure tower saya benar-benar menghasilkan pengkhianat. Ini adalah pengawasan yang, hampir menyebabkan bencana besar. Yang ini meminta maaf kepada Yang Friend Ye Yuan di sini. Petik 2. Pada titik ini, Yang Rui tidak akan berpikir bahwa Ye Yuan masih lumpuh yang perlu mencari bantuan dari menara harta karun miriat lagi. Mampu memusnahkan tiga tetua besar keluarga Wang, tidak peduli apapun kartu truf yang dimiliki Ye Yuan, ia kemungkinan besar sudah memiliki sarana untuk melindungi dirinya sendiri. Kartu truf ini bahkan bisa menimbulkan ancaman bagi pembangkit tenaga listrik Heaven Glimpse Deity Realm. Ye Yuan menangkupkan tinjunya dan berkata, Kata-kata Tower Lord menganggapku terlalu banyak sebagai orang luar. Masalah ini semua salah Feng Ping, apa hubungannya dengan Tower Lord? Untuk benar-benar minta maaf, itu juga harusnya kamu katakan itu. Jika bukan karena Ye ini, menara harta karun miriat tidak akan sejauh ini untuk memiliki masalah seperti itu terjadi juga. Yang Rui melambaikan tangannya dan berkata, Teman muda, kamu tidak perlu seperti ini. Feng Ping selalu menjadi alkemis kepala menara harta karun menara, dengan posisi tinggi dan otoritas berat. Karenanya, sifatnya tidak terekspos juga. Bahkan tanpa kamu, dia akan menjadi bahaya tersembunyi dari miriat Tracer Tower pada akhirnya, dengan kita tidak tahu kapan dia akan meletus. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Kalau begitu aku harus berterima kasih banyak kepada Lord Tower. Rahmat Tower Lord terhadap Ye ini sama berbobotnya dengan gunung. Kamu ini tidak memiliki kekuatan lain, hanya alkimia yang bisa dilewati. Bagaimana dengan ini, saya akan memperbaiki sejumlah pil obat kelas dewa. Tower Lord dapat menggunakan ini sebagai gimmick dan menarik seniman bela diri Jewel Hill City. Yang Rui sangat gembira saat dia mendengar dan berkata sambil tertawa, Kalau begitu aku harus menyusahkan Yang Friend. Berbicara dengan orang-orang pintar itu mudah. Feng Ping menjadi lumpuh, Yang Rui masih harus melaporkan masalah ini ke lantai atas, dan meminta lantai atas untuk mengirim seorang alkemis lagi. Pada periode ini, dia secara alami akan membutuhkan Ye Yuan untuk mengambil alih situasi keseluruhan. Sebenarnya, bahkan jika lantai atas mengirim Dewa Alkimia Bintang 2, dia juga tidak akan se-efektif Ye Yuan. Mungkinkah Dewa Alkimia Bintang 2 memperbaiki pil obat tingkat dewa? Setelah semua, Jewel Hill City seperti ini kaunti, groto mendalam Dewa Rilem Seniman Bela Diri dan manusia adalah penduduk. Pada periode waktu berikutnya, Jewel Hill City memasuki periode yang relatif damai. Di luar harapan, keluarga Wang mempertahankan pengekangan besar setelah mengalami kerugian besar seperti itu. Adapun menara harta karun miriat, mereka mengantar dalam periode perkembangan pesat. Meluncurkan pil obat tingkat dewa menaikkan reputasi Miriat Treasure Tower di Jewel Hill City ke level tertinggi. Tentu saja, pil obat tingkat dewa bukan yang bisa dikonsumsi orang awam. Bahkan jika itu adalah pil divine tingkat rendah tier 1 tingkat rendah. Tapi ini tidak menghalangi munculnya reputasi Miriat Treasure Tower. Periode waktu ini, bisnis Miriat Treasure Tower hampir meroket, merenggut lebih dari setengah dari bisnis tiga keluarga besar sekaligus. Kemuliaan Miriat Treasure Tower tidak tertandingi. Kunjungi di novelringan.com kami. Sementara Ye Yuan sendiri memasuki pengasingan tertutup setelah menyiapkan jumlah pil obat yang cukup. Kultifasinya telah mengalami stagnasi sejak lama. Sebelumnya, selalu ada waktu untuk meningkatkan budidaya. Sekarang setelah semua bahaya sudah teratasi, dia akhirnya bisa tenang dan memikirkan arah kultifasinya di masa yang akan datang. Wah, kamu harus berpikir jernih. Memahami hukum langit dan bumi tentang prasasti penindasan dunia dan menciptakan metode kultifasi milik Anda sendiri, ini adalah proses yang berkepanjangan. Mungkin, Anda dapat memahami metode kultifasi yang menantang surga, mungkin Anda akan membuang banyak waktu. Petik 2 Di dalam World Suppressing Stellar, Dasles melakukan desakan terakhirnya. Setelah semua, metode budidaya yang ditinggalkan grove surgawi Empyrean Immortal sudah sangat menantang surga. Itu bisa dikembangkan hingga mencapai puncak Empyrean. Ini adalah jalan pintas, tapi Ye Yuan menolak untuk mengambilnya dan bersikeras untuk mengambil jalan yang tidak dapat kembali. Tatapan Ye Yuan tegas saat berkata, Senior, Anda tidak perlu membujuk saya lagi. Saya katakan sebelumnya ketika kami berada di Immortal Grove Region, bahwa saya ingin berjalan di jalan milik saya. Tidak masalah, betapa sulitnya jalan ini. Dasles telah bersama Ye Yuan untuk waktu yang lama dan juga mengetahui temperamen Ye Yuan, dan tahu bahwa mengatakan lagi tidak ada gunanya. Dia hanya bisa menghela nafas panjang dan berkata, Kamu, orang ini, hanya suka berjalan satu jalan sampai akhir. Saya ingin melihat apakah Anda juga bisa menentang surga dalam seni bela diri. Petik 2 Bergemuruh Di dalam dunia menekan ruang stela, sebuah gunung besar naik langsung dari tanah, langsung menuju ke awan. Murid Ye Yuan mengerut, gelombang aura yang tidak terduga memukulnya langsung. Ternyata ini adalah tubuh utama World Suppressing Stela. Uh! Ye Yuan tidak bisa menahan diri menggunakan akal surgawi untuk menyelidiki gunung besar ini sedikit, tapi dia dikejutkan oleh kekuatan yang luar biasa, langsung membuat jiwa surgawinya mempertahankan luka serius. Kamu, berandalan ini, benar-benar tidak tahu besarnya langit dan bumi. Konsep grid dao yang terkandung dalam gunung heaven span kecil ini cukup untuk memusnahkan pembangkit tenaga kaisar surgawi, dan Anda benar-benar berani menyinggung itu. Kata Dasles. Bab 1337 banding 1337. Gunung heaven span kecil. Ye Yuan bergumam. Gelombang nafas lembut menyelimuti Ye Yuan. Segera, luka-luka yang diderita jiwa surgawinya menjadi jauh lebih baik. Ye Yuan telah memperoleh prasasti penekan dunia untuk waktu yang lama dan belum melihat sebelum penampilan ini. Ketika dia menghadapi gunung heaven span kecil ini, itu seperti ketika dia masih di dunia hutan abadi menghadap surgawi dao, perasaan semacam itu. Luas seperti lautan, sulit dipahami dan tidak berwujud. Gunung heaven span kecil ini adalah tubuh utama World Suppressing Stelle, memegang di toko grid dao. Bahkan seorang kaisar surgawi tidak akan berani menyelidikinya seperti Anda juga. Tetapi Anda benar-benar berani untuk mencemarkan nama baik surga. Kata Dasles. Ye Yuan berdebar dengan kecemasan dan ketakutan ketika dia mendengar itu. Batuan yang diturunkan dari gunung heaven span memang luar biasa. Karena itu masalahnya, mengapa kamu mengingatkan aku sebelumnya? Ye Yuan memutar matanya dan berkata. Bagaimana aku tahu bahwa kamu, bocah, begitu ceroboh. Aku baru saja akan memperingatkanmu, tapi kamu sudah bergerak. Dasles juga berkata dengan kesal. Ye Yuan tersenyum malu dan berhenti berbicara. Dia melihat bahwa gunung heaven span kecil ini luar biasa sekarang dan mengirimkan rasa surgawi atas perintah kekuatan supranatural, ingin menyelidiki itu, tetapi tidak tahu bahwa itu sebenarnya sangat berbahaya. Melihat Ye Yuan tutup mulut, Dasles melanjutkan, grof immortal surgawi laser heavenly hanya bisa untuk memvisualisasikan pemahaman, jadi seseorang tidak boleh menggunakan akal surgawi untuk menyelidikinya. Grof abadi surgawi laser ini tidak terduga. Dengan rana immortal grof, dia juga tidak bisa membongkar seper seribu-ribu darinya. Dia menduga bahwa gunung heaven span kecil ini mungkin sangat mungkin menjadi harta tertinggi yang diinokulasi oleh gunung heaven span, yang mengandung bagian kekuatan heavenly dao ini. Hanya memalukan bahwa hutan abadi surgawi empirean tidak menerobos ke alam kaisar langit. Kalau tidak, dia harus bisa mengorek jejak rahasia gunung laser heaven span. Petik 2 Rahang Ye Yuan jatuh, dan dia berseru kaget, latar belakang gunung laser heaven span ini begitu besar. Jika saya sepenuhnya memahami dao surgawi yang terkandung di dalam gunung heaven span kecil, akankah saya dapat mencapai ranah dao leluhur? Petik 2 Dasles tersenyum dingin dan berkata, Heh, kamu sedang bermimpi. Apakah Anda berpikir bahwa dao surgawi ini begitu mudah dipahami? Singkirkan pikiran Anda yang tidak realistis itu. Bagi Anda untuk memvisualisasikan gunung heaven span kecil ini, dapat sepenuhnya memahami metode budidaya tingkat pertama dalam 5.000 tahun sudah sangat mengesankan. Petik 2 Budidaya pembangkit tenaga dewa alam mudah dalam unit 10.000 tahun. Lebih dari 5.000 tahun, itu benar-benar tidak dianggap sebagai waktu yang lama. Kata-kata Dasles sudah sangat menghormati Yeyuan. Dia tahu bahwa ketika Yeyuan berada di dunia immortal grove, dia memasuki dao dengan alkimia, dan bahkan memicu resonansi krit dao. Tetapi dalam seni bela diri, dia tidak percaya bahwa Yeyuan masih memiliki bakat yang menantang surga. Yeyuan tersenyum dan berkata, Mengerti, senior. Saya akan mulai sekarang. Jika dunia luar memiliki aktivitas, bangunkan aku tepat waktu. Petik 2 Dasles menganggup dan menghilang. Yeyuan melihat Gunung Heavenspan kecil di depan dan bergumam, Gunung Heavenspan kecil. Sudah memiliki kekuatan seperti itu. Aku ingin tahu seberapa mengerikan Gunung Heavenspan yang asli itu. Mungkinkah itu bahkan dao leluhur, tingkat dunia itu, semua harus memahami dao di Gunung Heavenspan. Yeyuan menemukan bahwa prasasti penindasan dunia ini benar-benar harta yang menantang surga. Mengabaikan bahwa potensinya tidak terbatas, bagi orang lain yang ingin pergi ke Gunung Heavenspan untuk memahami grid dao, mereka harus tiba di Gunung Heavenspan secara langsung. Tapi, selama dia memiliki Gunung Heavenspan kecil ini, itu setara dengan Yeyuan yang membawa dao surgawi di sisinya, mampu memahami kapan saja. Keuntungan semacam ini, mungkin jika ada yang mengetahuinya, mereka semua akan iri dengan yang ekstrim, kan? Mungkin bahkan leluhur dao akan dipindahkan juga. Kemudian Kaisar Surgawi Jiu Sang mengirimkan uo ke dunia Immortal Grove, mungkin tujuannya justru itu. Hanya saja Yeyuan merasa bahwa Kaisar Surgawi Jiu Sang mungkin hanya curiga dan tidak tahu wajah sejati Gunung Leser Heavenspan. Kalau tidak, dia mungkin tidak akan mengirimkan uo kecil lemah. Jenis harta yang menantang surga, dia benar-benar akan bergerak secara pribadi. Pikirannya tiba di sini, Yeyuan diam-diam juga khawatir. Harta karun padanya lebih menantang dari surga satu demi satu. Di masa depan, sebaiknya sedikit lebih berhati-hati, dan dia tidak boleh menumpahkan kacang. Kalau tidak, konsekuensinya terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Terutama Gunung Heavenspan kecil ini, begitu terbuka, apa yang harus dihadapi kemungkinan akan menjadi pengejaran seluruh dunia Heavenspan. Yeyuan meninggalkan semua pikiran yang mengganggu dan mulai memvisualisasikan Gunung Leser Heavenspan. Gunung Heavenspan kecil ini memang harta yang menantang surga. Tapi seberapa banyak yang bisa dipahami masih harus bergantung pada kemampuan pemahaman seniman bela diri. Mereka yang memiliki kemampuan pemahaman yang buruk, bahkan jika mereka memperoleh Gunung Leser Heavenspan, tidak ada gunanya juga, prestasi mereka terbatas. Tetapi bahkan jika bakat seseorang lebih baik, mereka juga harus menumpuk sedikit demi sedikit. Seniman bela diri yang biasa hanya mengandalkan pemahaman, mereka mungkin tidak dapat menerobos ke alam dewa langit sekilas seumur hidup mereka. Dengan Gunung Heavenspan kecil, proses ini pasti akan dipersingkat beberapa kali. Bahkan jika seseorang bodoh, berkultivasi kreatif dewa asal tidak masalah juga. Namun, apa yang ingin dipahami Yeyuan bukan hanya Heavenly Dao, tetapi memahami satu set metode budidaya yang miliknya sendiri dari Gunung Heavenspan kecil. Kesulitan ini sangat besar. Kenakan beberapa orang, mereka mungkin tidak akan pernah bisa menyelesaikannya sepanjang hidup mereka. Metode kultivasi yang Yeyuan ingin pahami adalah sistem kultivasi yang lengkap. Dia perlu memahami Heavenly Dao sambil menyempurnakan metode kultivasi, sampai metode kultivasi ini tidak memiliki cacat sedikitpun, dia bisa mulai berkultivasi. Dengan ranah Yeyuan saat ini, dia pasti tidak akan dapat segera menyelesaikan satu set metode budidaya. Apa yang bisa dia lakukan sekarang adalah menciptakan tingkat pertama dari metode budidaya, sehingga untuk memastikan bahwa dia bisa berkultivasi sampai selesai groto mendalam. Selain itu, ia bahkan harus meninggalkan skalabilitas untuk metode budidaya tingkat kedua, meletakkan dasar baginya untuk menciptakan metode budidaya di masa depan. Proses ini tidak memungkinkan sedikitpun kesalahan. Menggunakan kata untuk menggambarkan, itu sulit. Sekeras naik ke surga. Karena itu, itulah mengapa dasles menjadi marah dan kecewa. Selain itu, menciptakan peringkat apapun dari metode penanaman sepenuhnya tergantung pada kemampuan pemahaman individu. Mereka yang memiliki kemampuan pemahaman tinggi dapat menciptakan metode penanaman yang sangat menantang surga, mereka yang memiliki kemampuan pemahaman rendah, metode kultivasi yang dibuat mungkin sulit untuk dilanjutkan ketika diolah ke alam dewa asal. Oleh karena itu, ada kemungkinan bahwa Yeyuan melakukan hal itu akan mendapatkan lebih sedikit dari apa yang hilang. Dasles tidak merasa bahwa Yeyuan bisa menciptakan metode kultivasi yang lebih kuat daripada Heavenly Empyrean Immortal Grove. Setelah semua, metode kultivasi Heavenly Empyrean Immortal Grove bisa dibudidayakan ke alam kaisar langit Transcendent. Tidak peduli sekuat apapun, seberat apapun itu. Kecuali, Yeyuan menolak untuk percaya pada bitah. Untuk Yeyuan, daripada menggantungkan harapannya pada dao leluhur yang membantu, lebih baik merealisasikannya melalui upayanya sendiri. Dia tidak suka perasaan takdir itu dipegang di tangan orang lain. Tentu saja, ambisi Yeyuan sangat besar. Tetapi ketika dia benar-benar mulai memvisualisasikan, Yeyuan menemukan bahwa ini sangat sulit. Dao besar tak terbatas. Ketika Yeyuan mulai memvisualisasikan, dia merasa seperti berada di dataran hutan belantara yang tak berujung, tidak dapat menemukan arah sama sekali. Di depan Heavenly Dao, dia, pembangkit tenaga dewa alam ini, bahkan tidak dihitung sebagai semut. Waktu berlalu hari demi hari, Yeyuan mencoba banyak metode tetapi tidak dapat menemukan titik masuk. Yeyuan tahu bahwa ingin menemukan jalannya sendiri, ia harus terlebih dahulu menemukan titik korespondensi dengan Heavenly Dao. Sama seperti gulungan sutera dari Kepompong, tanpa titik korespondensi ini, Yeyuan selamanya tidak akan memasuki pintu. Hanya saja pembicaraan itu murah, tetapi melakukannya sekeras naik ke surga. Daun jatuh tanpa mengetahui musim gugur. Dalam sekejap, Yeyuan menghabiskan waktu 10 tahun di dalam ruang World Suppressing Stella. Dalam 10 tahun, Yeyuan mencoba berbagai cara tetapi masih tidak dapat menemukan titik korespondensi ini. Hasil ini tanpa sengaja membuatnya agak berkecil hati. Heh, tahu betapa bodohnya kamu, kan? Jalanmu ini tidak bisa jalan. Selain itu, Anda bisa menunggu, tetapi bisakah gadis kecil itu mampu menunggu? Petik 2 Di dekat telinga Yeyuan, datanglah Dasles mengejek. Bab 1338 banding 1338. Cabang keluarga Wang, Wang Yuksiang, telah melihat Sirsu dan Penatu Wasuan. Di aula keluarga Wang, seorang pria tua dan seorang pemuda saat ini duduk di tengah. Bahkan Wang Yuksiang, pemimpin keluarga Wang ini, hanya bisa berdiri di aula. Wang Lingbo bahkan hanya bisa berdiri di belakang Wang Yuksiang dan bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara. Sirsu, yang duduk di kursi kehormatan, memiliki penampilan yang tinggi dan kuat. Jelas, dia tidak menempatkan Wang Yuksiang dalam pandangannya. Wang Yuksiang, kinerja baru-baru ini dari cabang Jewel Hill Anda telah membuat keluarga utama sangat kecewa. Keluarga Wang dengan ukuran seperti itu sebenarnya hampir ditarik oleh akarnya oleh seseorang. Kata Wang Su sembarangan. Di kursi sebelah kanan, keringat dingin mengucur deras di dahi mereka ketika Wang Yuksiang dan Wang Lingbo mendengar kata-kata ini. Keluarga Wang di Jewel Hill City hanyalah cabang dari keluarga Wang. Keluarga utama keluarga Wang adalah di kota Brightrice. Dunia Heavenspan tidak memiliki sejumlah kekuatan yang berantakan. Hanya ada satu kota demi kota. Kota Heavenspan dunia dibagi menjadi lima peringkat, yaitu, kabupaten, ibu kota, kota kekaisaran, ibu kota kekaisaran, dan ibu kota kekaisaran yang besar. Kabupaten adalah kota tingkat terendah. Itu adalah kota di mana pembangkit tenaga listrik mengelola seniman bela diri dan manusia tingkat rendah. Jumlahnya berlimpah. Mencapai ibu kota tingkat ini, itu bukan apa yang rata-rata orang bisa masuk. Manusia benar-benar dilarang memasuki ibu kota. Bahkan pembangkit tenaga dewa alam harus memenuhi persyaratan tertentu juga, sebelum mereka memiliki kualifikasi untuk memasuki ibu kota. Administrator ibu kota setidaknya semua rilem di Fine Lord dan di atas. Jewel Hill City dan Brightrice City keduanya kabupaten, keduanya milik Wu Meng Capital City. Itu hanya bahwa Jewel Hill City adalah bagian dari kabupaten yang sangat lemah, sementara Brightrice City milik kabupaten yang lebih kuat. Waktu tiga tahun telah berlalu sejak tiga tetua besar keluarga Wang dibunuh oleh Ye Yuan. Dalam tiga tahun ini, keluarga Wang di Jewel Hill City sangat tidak menarik, menarik semua bisnis, menunggu hari ini. Wang Yuksiang melakukan perjalanan ke Yin Winden, membuatnya marah sampai dia mengepulkan asap dari ketujuh lubang. Setelah sedikit penyelidikan, dia mengetahui bahwa tiga tua-tua keluarga Wang semuanya telah dimusnahkan. Berita yang dibawa Fengping adalah omong kosong. Tapi Wang Yuksiang sangat cepat menyadari keseriusan masalah. Mampu menghapus semua elit keluarga Wang, terlepas dari metode apa yang digunakan Ye Yuan, itu tidak bisa diremehkan. Selanjutnya, keluarga Wang sudah sangat kehilangan vitalitas. Mereka sudah kuat dalam kehendak tetapi kurang kuat untuk bertarung dengan keluarga lain. Pikirannya mencapai di sini, Wang Yuksiang memutuskan untuk menanggung penghinaan dan menanggung beban, memberi tahu keluarga utama keluarga Wang kota Bright Rice tentang masalah di sisi ini. Keluarga Wang di Jewel Hill City harus membayar sejumlah besar manfaat sebagai penghormatan kepada keluarga utama di Bright Rice City. Apa yang mereka takutkan adalah kedatangan hari ini. Tiga tahun telah berlalu, keluarga utama keluarga Wang akhirnya mengirim Wang Su dan Wang Suan Feng ke sini. Wang Su ini adalah anggota luar biasa dari generasi muda keluarga Wang. Dia berumur kurang dari 500 tahun dan sudah menjadi ahli tingkat groto mendalam penyelesaian Grand. Wang Suan Feng bahkan lebih luar biasa. Tidak hanya dia seorang ahli seni bela diri, tetapi dia juga seorang dewa alkimia bintang 2. Meskipun yang kuat berkuasa di dunia seni bela diri, bisnis adalah bisnis, semua orang harus mematuhi aturan paling dasar dari permainan. Empat faksi hebat Jewel Hill City awalnya seimbang dalam kekuatan. Keluarga Wang adalah yang terkuat, Lu dan Lin diikuti dua keluarga, Menara Harta Karun terlemah. Sekarang, Menara Harta Karun mawar naik dominan dengan pil obat tingkat dewa. Agar keluarga Wang ingin kembali, mereka harus menggunakan metode bisnis. Setelah kekuatan bela diri terlibat, City Lord Manor mau tidak mau harus campur tangan. Meskipun kekuatan keluarga Wang bahkan lebih besar dari kota Lord Manor kota Jewel Hill, yang diwakili oleh tuan kota City adalah Wu Meng ibu kota dan tidak bisa tersinggung. Sir Su, kesalahan masalah ini kali ini tidak terletak pada keluarga Wang. Alkemis tamu dari Myriad Treasure Tower ini benar-benar aneh. Kami juga tertangkap basah, kata Wang Yuksiyang. Meskipun wilayahnya lebih tinggi dari Wang Su, dia tidak berani menyinggung perasaannya. Ini adalah junior yang ditekankan keluarga utama pada perawatan. Prestasi masa depannya tidak terbatas. Heh, Broto Profound tahap awal membalikkan cabang Jewel Hill City-mu, kalian benar-benar menjanjikan. Bukankah kegagalan selalu suka memberi alasan seperti itu? Wang Su berkata dengan senyum dingin. Apa yang anda dengar mungkin salah, tetapi apa yang anda lihat itu benar. Wang Su secara alami mengetahui berita yang dilaporkan Wang Yuksiyang. Tetapi dalam pandangannya, ini adalah keluarga Wang dari Jewel Hill City yang tidak mampu, dan bukan karena musuh mereka sangat kuat. Semua informasi ini hanyalah alasan. Wang Yuksiyang tidak berani membantah dan berkata kepada Wang Lingbo, Lingbo, berikan benda itu dan biarkan Sir Su dan Penatua Suan memeriksanya. Petik 2. Wang Lingbo menyerahkan dua kotak dengan hormat. Wang Su dengan sembarangan menerimanya dan melirik, tatapannya masih saja menghina. Pil esens surgawi tingkat divine. Hehehe, untuk apa level 1 di fine pill kelas rendah grade 1? Bukankah begitu, Penatua Suan? Wang Su berkata sambil tertawa. Penatua Suan, yang telah terdiam selama ini, tersenyum ketika dia mendengar ini dan berkata, Oh, Yuksiyang, hanya pil surgawi tingkat rendah tier 1, itu bukan apa-apa. Dengan orang tua ini di sekitar, miriat Tracer Tower-nya harus melilit bahkan jika itu naga juga. Selain itu, ketika saya datang, Kepala Penatua memberitahu saya, keluarga cabang Jewel Hill City telah teliti dan sungguh-sungguh selama beberapa tahun ini, dan telah memberikan kontribusi besar bagi keluarga utama. Kepala Penatua secara khusus diizinkan untuk keluarga cabang Jewel Hill City untuk memilih tiga murid elit untuk memasuki pavilion naga melambung keluarga utama. Petik 2. Kata-kata Wang Suan Feng membuat Wang Yuksiyang dan Wang Lingbo bergetar di seluruh, wajah mereka menunjukkan ekspresi ekstasi liar. Pavilion Naga Melonjak adalah tempat di mana keluarga utama secara khusus membina para murid elit. Saat memasuki pavilion Soaring Dragon, pencapaian masa depan seseorang tidak akan terbatas. Keluarga Wang menderita kerugian besar kali ini. Tapi bisa membiarkan murid elit memasuki pavilion Naga Melonjak juga dianggap telah mendapatkan berkah tersembunyi. Terima kasih banyak, Tuan Su, Penatua Suan. Terima kasih banyak, Kepala Tetua. Wang Yuksiyang berkata dengan gelisah. Wang Suan Feng tersenyum dan berkata, Dengan ini, Yuksiyang, Anda tidak perlu khawatir tentang serangan dari belakang lagi, kan? Beberapa tahun ini, Wang Su dan aku akan tinggal di sini. Kalian melakukan lebih banyak upaya dan memeras menara harta karun miriat dari Jewel Hill City, ini adalah poin utama. Petik 2. Pandangan Wang Yuksiyang berubah menjadi niat, Dan dia buru-buru berkata, Yakinlah, Penatua Suan, keluarga cabang Jewel Hill City pasti akan bekerja sama sepenuhnya dengan keluarga utama. Wang Yuksiyang menyadari bahwa keluarga utama akhirnya akan mengambil kesempatan ini dan bergerak melawan menara harta karun miriat. 10 tahun, Ye Yuan tidak mendapatkan sedikitpun kemajuan. Sebaliknya, Dasles mengejek di samping telinganya tanpa henti. Nak, menyerah, Anda hanya menghabiskan waktu satu tahun, Anda masih punya waktu untuk kembali sekarang. Petik 2. Tapi Ye Yuan menggelengkan kepalanya dengan keras kepala dan berkata, Senior, kamu dan aku sudah bersama sejak lama. Anda harus sedikit memahami temperamen saya. Saya tidak akan menyerah. Petik 2. Dasles berkata dengan kesal, Nak, aku mengakui bahwa bakat alkemismu sangat kuat, tetapi metode kultivasi marsial dao ini adalah hal yang sangat berbeda dari alcemi dao. Ye Yuan tiba-tiba gemetaran, wajahnya menunjukkan ekspresi kegembiraan liar. Menamparkan kepalanya, dia berkata, Iya, kenapa aku begitu bodoh? Menyerahkan jalan yang sudah jadi dan tidak berjalan, hanya peduli mengambil jalan memutar. Petik 2. Tanpa debu membeku, tidak mengerti mengapa Ye Yuan begitu bersemangat tanpa sajak atau alasan. Kamu nak, apa yang kamu pikirkan lagi? Dasles berkata dengan bingung. Ye Yuan berkata dengan penuh semangat, Karena itu menciptakan metode kultivasi milik saya, maka itu harus menjadi metode kultivasi yang paling cocok untuk saya. Apakah kamu tidak setuju, senior? Dasles menganggup dengan kayu dan berkata, Tentu saja. Lalu, senior, Apa jalan terkuatku? Ye Yuan melanjutkan. Dasles berkata, Tentu saja, Alkimia dao. En, Anda ingin menggunakan alcemi dao sebagai titik korespondensi dan membuat metode kultivasi. Ini, ini juga terlalu konyol, kan? Lalu metode penanaman yang dibuat khusus digunakan untuk menyuling pil. Petik 2. Ye Yuan terkekeh tapi tidak mengatakan apa-apa, menahan Dasles dengan buruk. Bab 1339 banding 1339. Di depan Ye Yuan adalah obat roh peringkat dewa yang ditumpuk seperti gunung. Saat menyempurnakan pil Heavenly Mark Pil 1 bintang saat itu, itu adalah latihan yang terfokus. Semua pil obat yang disulingnya adalah demi akhirnya menyempurnakan pil Heavenly Mark bintang 1. Dan sekarang, Ye Yuan akan menumbuhkan alcemi gat bintang 1 tingkat pertama. Dalam aspek ini, sistem pasokan Myriad Treasure Tower yang kuat menjadi jelas. Di bawah permintaan Ye Yuan, Yang Rui menemukan banyak obat roh pangkat surgawi yang sangat tidak jelas. Sekarang, obat-obatan roh yang menumpuk di depannya sebanyak beberapa ribu jenis. Tentu saja, ini bukan semua jenis obat roh peringkat dewa tingkat 1 Heavens Pan Dunia. Ye Yuan juga tidak memerlukan semua obat roh peringkat dewa peringkat 1. Dia hanya membutuhkan kesempatan, kesempatan untuk memahami Dao Surgawi. Setelah dekade pertama, Ye Yuan memulai proses panjang untuk memahami alkimia Dao. Setiap jenis obat roh, ia akan mengalaminya dengan rajin, memahami sifat obat mereka. Tugas ini, Ye Yuan pernah dilakukan sebelumnya di Immortal Grove World. Melakukannya sekarang tidak asing. Hanya saja kesulitannya meningkat berkali-kali. Waktu berlalu di dalam prasasti penindasan dunia, dalam sekejap, 120 tahun berlalu. Dalam 120 tahun ini, Ye Yuan akhirnya sepenuhnya memahami beberapa ribu jenis sifat obat roh. Jalur alkimia Ye Yuan diringkas menjadi hanya 5 kata, dasar yang kuat, latihan yang rajin. Menghabiskan 120 tahun dan mencurahkan seluruh hati dan jiwa mereka untuk memahami sifat-sifat obat, ini adalah hal yang sangat suram bagi orang lain. Bahkan bagi para alkemis, tidak banyak yang bisa menahan kesepian seperti itu juga. Ye Yuan bisa. 120 tahun ini meletakkan dasar Ye Yuan untuk memurnikan pil surgawi dengan sangat kuat. Setelah 120 tahun, Ye Yuan akhirnya mulai memurnikan pil. Dia menyuling pil berbeda dari yang lain, dia melakukannya tanpa beban dan tidak terikat, dan tidak terikat dengan formula pil. Ada kesuksesan, ada kegagalan. Jenis kehidupan suram yang tak tertandingi ini, Ye Yuan mengonsumsinya dengan menyenangkan seolah mengambil gula. Musim semi berlalu dan musim gugur tiba, musim panas pergi dan musim dingin tiba. Waktu berlalu tahun demi tahun. Akhirnya, suatu hari, sedikit wawasan melintas di benak Ye Yuan. Jejak pemahaman ini seperti sambaran petir yang merobek langit. Oleh karena itu, dia meletakkan pemurnian pil dan mulai memvisualisasikan gunung Heavenspun kecil di depannya. Gunung Heavenspun kecil yang tidak memiliki aktivitas selama ini memancarkan cahaya yang menyilaukan pada saat ini. Lampu-lampu ini berkilau dengan segudang warna, indah dan megah. Ye Yuan, yang ada di dalamnya, hampir jatuh ke negeri ajaib. Dia akhirnya mengetuk pintu ini menggunakan Alchemidao. Namun, ini hanya langkah pertama ke Ye Yuan. Dia tidak ingin membuat metode penanaman yang digunakan untuk memurnikan pil. Selama ini, Ye Yuan membudidayakan segala macam metode budidaya, teknik bela diri. Mereka mulai berguling-guling dalam pikirannya tanpa henti. Spirit Bristle 9 yang divine, seni generasi Tyrant Dragon, formula pedang pembasmi jahat, formula 9 karakter truot. Ye Yuan saat ini sama seperti memasak hidangan lesat. Metode budidaya dan teknik bela diri ini adalah bahannya, sedangkan gunung laser Heavenspun adalah pot besar. Ye Yuan terbenam di dalam, benar-benar lupa waktu. Tidak tahu berapa lama telah berlalu, bentuk dasar dari metode kultivasi secara bertahap terbentuk dalam pikiran Ye Yuan. Ye Yuan merevisinya terus-menerus, menyempurnakan, lalu merevisi lagi dan menyempurnakan lagi. Pada saat ini, di pusat dunia Heavenspun, tanah suci semua seniman bela diri, gunung Heavenspun, tiba-tiba menjadi sangat mengamuk. Energi spiritual yang seperti tsunami membanjiri dari puncak gunung Heavenspun. Gelombang energi spiritual ini terlalu tak terbatas, tidak mampu menyerap sama sekali. Kekuatan dampak yang luar biasa secara langsung mengirim pembangkit tenaga listrik yang saat ini memahami dao di gunung Heavenspun terbang, tangisan menyedihkan berlama-lama di udara tanpa henti. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan mereka. Ini adalah surga sejati dan kekuatan bumi, bukan kekuatan manusia yang bisa bersaing dengan itu sama sekali. Sebuah cahaya halo yang tak tertandingi cahaya indah melilit seluruh gunung Heavenspun, membuat gunung Heavenspun awalnya misterius menjadi lebih tak terduga. Setelah beberapa nafas, gunung Heavenspun sudah tanpa orang. Ini, apa yang terjadi dengan gunung Heavenspun? Siapa yang tahu apa yang terjadi? Aduh, ayahmu berkultivasi ke alam dewa sejati dan belum pernah jatuh seburuk ini sebelumnya. Petik 2 Benar-benar tak terbayangkan, saya belum pernah melihat bahwa gunung Heavenspun benar-benar akan memberikan gengsi surga yang begitu mengerikan. Petik 2 Di bawah gunung Heavenspun, banyak kelompok seniman bela diri telah jatuh ke dalam kekacauan yang berantakan, tampak sangat celaka. Tapi yang membuat mereka lebih heran adalah mengapa gunung Heavenspun memiliki perubahan seperti itu. Tidak baik, energi spiritual membanjiri. Cepat, lari. Petik 2 Tiba-tiba, seseorang berteriak. Semua orang menendang tanah dan berlari kencang. Energi spiritual yang luar biasa agung ini turun dari langit seperti longsoran salju. Setelah terkubur dalam energi spiritual, mereka akan kehilangan lapisan kulit bahkan jika mereka tidak mati. Mereka belum pernah melihat sebelumnya energi spiritual yang mengerikan seperti itu. Bergemuruh. Energi spiritual menghantam tanah, mengeluarkan gemuruh besar, dan berdesir ke kejauhan. Hahaha, aku akan menerobos. Saya sudah terjebak di kemacetan selama beberapa puluh ribu tahun sudah. Kali ini, aku akhirnya akan menerobos. Aku juga akan menerobos. Hahaha. Tidak berharap bahwa akan datang hari ketika aku menerobos ke dewa sejati juga. Hahaha. Setelah energi spiritual mendarat, akhirnya menjadi lebih tipis. Di bawah pengaruh energi spiritual yang agung ini, para seniman bela diri yang berkultivasi di gunung Heavenspun memperoleh berkah tersembunyi. Cukup banyak orang menerobos kemacetan. Mereka yang tidak menembus kemacetan, kekuatan mereka juga meningkat banyak. Tidak baik, tidak bisa menembus sekarang. Gelombang energi spiritual lainnya sedang mengalir deras. Tepat pada saat ini, seseorang berteriak lagi. Itu hanya untuk melihat di atas gunung Heavenspun, energi spiritual yang hampir terwujud menuangkan seperti longsoran salju sekali lagi. Pada saat ini, di atas kekosongan di mana semua orang tidak bisa melihat, beberapa suara mengkomunikasikan sesuatu. Hidup, di antara sedikit dari kita, kamu hidup paling lama. Bisakah Anda memberi tahu kami apa yang sebenarnya terjadi? Kata suara yang dalam. Tidak tahu. Karena lelaki tua ini mencapai dao, aku belum pernah melihat gunung Heavenspun yang ganas seperti ini. Sebuah suara tua berkata. Saat kata-kata ini keluar, semua orang terdiam sekali lagi. Tiba-tiba, seseorang berkata, tunggu, perasaan bahwa Heavenspun Mountain memberi saya saat ini. Seperti merayakan sesuatu. Merayakan, haha, leluhur guntur, apakah Anda bercanda? Gunung Heavenspun adalah benda mati. Meskipun mengandung kekuatan Heavenly Dao, bagaimana mungkin untuk memiliki emosi manusia? Hahaha, orang tua ini tidak punya pilihan selain mengagumi fantasi liar Anda. Balas orang lain segera. Pada saat ini, Dao Ancestor Life tiba-tiba membuka mulutnya lagi dan berkata, saya merasa apa yang dikatakan tanda Ancestor masuk akal. Anda semua melihat, ini sudah gelombang ketiga dari longsoran energi spiritual. Begitu energi spiritual tak terbatas seperti itu menyebar, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan mendapat manfaat dan menerobos. Perasaan bahwa ini memberi saya, seperti memberi manfaat bagi semua kehidupan. Kata-kata Dao Ancestor Life membuat semua orang terdiam sekali lagi. Tapi, bahkan jika itu seperti yang kamu katakan, bahkan kamu belum melihat Gunung Heavenspan seperti ini sebelumnya. Kenapa tiba-tiba menjadi seperti ini? Seseorang bertanya. Dao Ancestor Life perlahan berkata, itu karena Gunung Heavenspan tidak pernah bertemu seseorang atau sesuatu yang layak melakukannya. Namun, selain beberapa dari kita, siapa lagi yang layak melakukannya? Satu putaran kesunyian lagi. Setelah waktu yang lama, Dao Ancestor Life mengangkat kepalanya dan menghela nafas panjang, dan dia berkata, Gunung Heavenspan, oh Gunung Heavenspan, keberadaan seperti apa kamu? Apa yang ada di atas puncak gunung? Petik 2 Bab 1340, Chaos Heavenspan Canon Apa, apa yang terjadi? Saya merasa seperti, saya hampir tidak bisa bernapas. Apa masalahnya dengan gunung besar ini? Mengapa gunung raksasa seperti itu muncul di langit di atas Jewel Hill City? Petik 2 Tekanan yang sangat menakutkan. Aku, aku hampir tidak bisa menahan diri untuk berlutut lagi. Petik 2 Itu adalah Gunung Heavenspan. Gunung raksasa ini sangat mirip dengan Gunung Heavenspan. Ya Dewa, apa yang terjadi dengan Jewel Hill City? Petik 2 Itu, itu tidak akan jatuh, kan? Jika gunung sebesar itu jatuh, seluruh kota Jewel Hill mungkin akan menjadi debu. Petik 2 Sama seperti seluruh Gunung Heavenspan berada dalam kekacauan, ketika leluhur Dao dipaksa keluar dari Gunung Heavenspan, seluruh kota Jewel Hill juga berantakan. Di atas Jewel Hill City, sebuah gunung besar muncul dengan bingung. Tekanan itu samar-samar mengandung kekuatan surga Widao, membuat semua orang sujud. Bukan hanya Jewel Hill City, seluruh wilayah ibu kota Wumeng, semua orang bisa melihat Gunung Raksasa ini. Itu terlalu besar. Besar tanpa batas. Penatua Suan, ayo cepat dan tinggalkan Jewel Hill City. Begitu Gunung Raksasa ini jatuh, tidak ada dari kita yang bisa melarikan diri. Keluarga Wang, ekspresi Wang Su berubah drastis saat dia berkata. Dalam waktu hampir 30 tahun, Wang Su dan Wang Suan Feng selalu tinggal di keluarga Wang, menyebabkan tekanan besar untuk menarah harta karun miriat. Hanya dengan melihat Gunung Heavenspan yang mengjulang tinggi di langit, dia dengan serius tidak bisa duduk diam lagi. Tekanan yang dibawa Gunung Raksasa itu membuat kedua kakinya gemetar. Wang Suan Feng juga tampak sangat muram saat berkata, ayo pergi. Sepertinya kota Jewel Hill ini tidak bisa dilestarikan. Petik 2. Setelah dua orang berbincang, mereka melaju ke luar kota tanpa menyapa. Sebenarnya, bukan hanya mereka. Seluruh seniman bela diri Jewel Hill City melarikan diri ke luar kota. Saat ini, pintu masuk kota sudah diblokir hingga tidak ada setetes air pun yang bisa merembes masuk, semuanya berebut. Bahkan para penjaga kota juga tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka. Sebenarnya, ada beberapa penjaga kota yang juga bergabung dengan barisan pelarian. Tekanan di langit itu terlalu mengerikan. Bagaimana kekuatan langit dan bumi bisa menjadi kekuatan manusia yang bisa melawan. Di menara harta karun miriat, Su Lin Poo dan Yang Rui juga melihat gunung raksasa di langit, ekspresi mereka berkedip-kedip tanpa henti. Tower Lord, apakah kita tidak pergi? Kata Su Lin Poo. Yang Rui tersenyum pahit dan berkata, Pergi. Bisakah kita pergi? Tidak peduli seberapa cepat teknik gerakan kita, kita juga tidak mungkin bisa lolos. Petik 2. Apa yang sedang terjadi? Kenapa itu Jewel Hill City? Su Lin Poo berkata dengan perut penuh kebingungan. Huh, ya ya, Heaven Spun World memiliki banyak kota, mengapa itu muncul di Jewel Hill City? Mungkinkah itu, seluruh gunung Heaven Spun terbang ke Jewel Hill City? Tapi bagaimana ini mungkin, Yang Rui bergumam? Dalam sekejap, 30 tahun berlalu di dunia luar, Ye Yuan menghabiskan 300 tahun di dalam World Suppressing Stella. Namun, tepat ketika seluruh dunia Heaven Spun mengamuk seperti badai, Ye Yuan perlahan membuka kedua matanya. Mata Ye Yuan mengungkapkan sinar cahaya yang cemerlang, seluruh orangnya dalam keadaan sangat bersemangat. Keadaannya saat ini sangat baik hingga ekstrim. Di seberangnya, para dasles yang mengenakan pakaian abu-abu menatap lekat-lekat ke Ye Yuan. Melihat dia bertemu matanya, dia menggunakan ekspresi yang sangat aneh dan bertanya, kamu, nak, apa yang kamu lakukan? Dengan pembentukan metode kultivasi, Ye Yuan saat ini bersemangat. Melihat dasles bertanya, dia berkata dengan pandangan kosong, melakukan apa? Senior, bukankah kamu sudah menonton selama ini? Saya sedang menciptakan metode kultivasi milik saya. Petik 2. Dasles sendiri juga dalam keadaan tercengang. Dia yakin bahwa kejadian mengerikan di dunia luar benar-benar terkait dengan Ye Yuan. Hanya saja dia tidak mengerti apa yang dilakukan Ye Yuan, untuk benar-benar dapat memicu aktivitas abnormal langit dan bumi yang mengerikan. Apakah kamu tahu itu sekarang? Jewel Hill City sudah dalam kekacauan. Gunung Heavenspan sebenarnya muncul di atas langit kota Jewel Hill. Dasles berkata dengan sangat terkejut. N. Gunung Heavenspan. Ye Yuan saat ini memiliki pandangan kosong ketika tiba-tiba, gunung-gunung berguncang dan bumi bergetar. Gunung Heavenspan di atas kota Jewel Hill akhirnya perlahan mendarat. Bergemuruh. Tekanan tanpa batas membuat seluruh dunia berubah warna. Arai besar di atas kota Jewel Hill mirip dengan kertas di bawah gunung Heavenspan. ARGHH. Di Jewel Hill City, tangisan tragis saling terkait. Ekspresi Ye Yuan berubah, dan dia melesat keluar dari dalam ruang world-suppressing stellar. Ekspresinya juga menjadi sangat jelek. Senior, apa yang terjadi di sini? Ekspresi Ye Yuan berubah drastis saat dia berbicara. Kamu bertanya padaku. Saya bertanya padamu. Bukankah hal ini dipanggil olehmu? Dasles berkata dengan kesal. Ye Yuan tertegun ketika mendengar itu dan berkata, Aku. Tidak mungkin, bukan. Petik dua. Karena itu aku bertanya padamu, apa yang kau lakukan, untuk benar-benar memicu hukuman surgawi seperti itu? Suara Dasles hampir menjerit. Dia sangat yakin bahwa gunung Heavenspan ini dipanggil oleh Ye Yuan. Ye Yuan berkata dengan tertekan, Aku. Aku juga tidak tahu. Saya benar-benar menciptakan metode kultivasi dan baru saja selesai. Petik dua. Heh. Meminta kamu untuk tidak main-main. Kamu bersikeras melakukannya. Sekarang, Anda salah, kan? Saya ingin melihat bagaimana Anda mengurusnya. Dasles berkata dengan penampilan marah dan kecewa. Gemuruh. Gunung Heavenspan mengaburkan matahari. Daerah yang dicakup bukan hanya kota Jewel Hill, satu sebidang kecil tanah. Orang-orang yang melarikan diri tidak punya tempat untuk bersembunyi sama sekali. Di tengah jeritan putus asa semua orang, Gunung Heavenspan mendarat dengan suara keras. Namun, itu tidak seperti yang dibayangkan semua orang. Akhir dunia tidak tiba. Gunung Heavenspan yang tak tertandingi itu menghilang begitu saja. Ini, apa yang terjadi lagi? Di mana Gunung Raksasa itu? Hahaha, selamat. Saya tidak mati. Saya tidak mati. Hahaha. Kemana Gunung Raksasa itu pergi? Ya dewa, itu terlalu menakutkan sekarang. Pada saat ini, Jewel Hill City dipenuhi dengan suara gembira selamat dari bencana. Kecuali, alis yeyuan berkerut, sosoknya berkedip, kembali ke dalam ruang while suppressing Stella sekali lagi. Saat itu juga dia melihat Gunung Laser Heavenspan, perasaan terhubung dengan darah menggenang di dalam hatinya. Dia menemukan bahwa wilayah paling bawah dari Gunung Heavenspan kecil, warnanya tampaknya telah menjadi sedikit lebih gelap. Senior, aku merasa seperti. Aku tampaknya telah memperbaiki sebagian kecil dari Gunung Heavenspan kecil. Yeyuan menggunakan nada yang sangat skeptis dan berkata kepada Dasles. Pandangan Dasles berubah menjadi niat, dan dia berkata dengan ragu, Brat, kamu tidak perlu membuatku takut. Immortal Groove memperoleh Gunung Heavenspan kecil ini selama jutaan tahun dan juga tidak berani mengatakan bahwa dia memperhalusnya. Petik 2 Yeyuan menarik nafas dalam-dalam, pikirannya bergerak sedikit. Gunung Heavenspan kecil yang lebih besar menjadi kecil dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan akhirnya, ditempatkan di atas telapak tangan oleh Yeyuan. Melihat adegan ini, bola mata Dasles hampir bermunculan. Yeyuan benar-benar memperhalusnya. Kamu, bagaimana kamu melakukannya? Dasles berkata dengan takjub. Yeyuan terdiam saat berkata, Aku juga tidak tahu. Senior, Anda tidak menggunakan ungkapan seperti ini untuk melihat saya, saya benar-benar tidak tahu. Saya, saya baru saja menciptakan metode kultivasi tingkat pertama, itu saja. Petik 2 Dasles juga tak bisa berkata apa-apa dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, kamu. Hanya jenis apa yang tidak bisa kamu tahan. Yeyuan berkata, Saya belum memikirkan nama itu, tetapi metode kultivasi ini harus paling cocok untuk saya. Uh, metode kultivasi ini berasal dari Gunung Heavenspun kecil, jadi aku akan menyebutnya sebagai Chaos Heavenspun Cannon. Petik 2 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!